Mendengar keluhan dari Kiongki dan yang lainnya, Shen Chen tersenyum lebih cerah. Dia memandang Dominic dan berkata sambil tersenyum tuan, sepertinya Anda tidak hanya menargetkan saya, tetapi juga menargetkan teman-teman saya sebelumnya. Saya selalu mempertahankan kelemahan saya. Tiba-tiba, saya merasa bahwa ketiga kondisi itu terlalu sedikit mudah. Dominic sangat malu, dia tidak bisa menjelaskan tuduhan ketiga orang itu, dia bisa mengetahui kebenaran dengan santai menanyakan urusan internal tentara. Oke, mari kita bicara tentang tiga syarat. Dominic menghela nafas dengan enggan, dan pemuda ini mendapatkan kekuasaan di ketentaraan, dan seluruh pasukan dikabarkan bahwa dia adalah selebritas besar saat ini di samping dua yang mulia. Dominic-Nic masih melakukan kejahatan dan melakukan pelayanan yang berjasa, jadi tentu saja dia tidak berani menyinggung dengan mudah. Syarat pertama, saya ingin melihat cetak biru dan metode rahasia yang disimpan secara pribadi oleh Master, dan saya harap Master tidak menyembunyikan kecanggungannya, karena saya dapat dengan serius menanyakan tentang koleksi Master. Chen Chen bercanda dan mengatakan, ini adalah permintaan pertamanya. Langkah seperti itu tentu saja untuk memperkaya latar belakang Gu Jing dalam alkimia, sebagai pengrajin ahli tingkat delapan, kura-kura tua ini cukup terkenal di seluruh kerajaan alam dan saat ini merupakan alkemis paling kuat di ketentaraan. Koleksi pribadinya sangat mengerikan, dan untuk mencegah kura-kura tua itu berbuat curang, dia bahkan menanyakan latar belakang keluarga kura-kura tua itu dari pengrajin lain. Dikatakan bahwa wajah lama Dominic penuh dengan ketidaksenangan, dan cetak biru alkimia serta teknik rahasianya yang unik adalah rahasia sang alkemis. Dia sangat menghormati alkemis terkenal itu, jadi secara alami ada hal-hal menakjubkan dalam aspek keunikan itu. Debbie dan para Dewi lainnya juga tercengang, permintaan ini lebih ditentang oleh Master Dominic daripada meminta beberapa senjata atau harta langkah. Koleksi Dominic saat ini, di satu sisi, berasal dari warisan mantan tuannya, dia berasal dari keluarga alkemis, dan dia juga pemimpin keluarga alkemis paling terkenal di kerajaan alam. Selain itu, meskipun kura-kura tua tidak memiliki mahakarya yang mengejutkan alam dewa, hasil penjelajahannya, besar dan kecil, tidak banyak. Dapat dikatakan bahwa kura-kura tua ini jelas merupakan perbendaharaan alkemis bergerak siapapun yang bisa mendapatkan warisannya adalah kekayaan yang sangat berharga. Dalam panggilan pencuri kecil sebelumnya, Dominic secara alami tidak memberikan muka dan menolak untuk menyerahkan getarannya, bahkan jika itu adalah kuil, sulit untuk memaksanya menuntutnya. Nah sekarang, setelah ditangkap, kura-kura tua itu sepertinya tidak punya pilihan. Pencuri kecil itu benar-benar berhati hitam. Kondisi seperti itu mungkin akan membuat Tuan Dominic menyesalinya seumur hidupnya. Anak muda, kamu harus tahu pentingnya cetak biru eksklusif dan rahasia alkimia bagi seorang alkemis, dan banyak dari kemampuan lelaki tua itu diturunkan dari nenek moyangnya. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Aku harap kamu tidak memaksa orang lain untuk mempersulit. Apa yang kamu butuhkan senjata dan peralatan, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah marah, Tuan Dominic juga dengan tegas mengungkapkan sikapnya, dia bukan seorang alkemis biasa, kumpulan benda-benda itu disebut harta karun, dan dia tidak boleh memberikannya kepada siapapun, kecuali itu adalah murid pengantar yang akan menghargai dan mengenalinya, di masa depan. Adapun anak ini, dia masih sangat marah sekarang, bagaimana mungkin dia bersedia menyerahkan hal-hal penting seperti itu. Sungguh Sen Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal, jika Tuan menolak, maka saya harus berdebat dengan kedua Dewi. Sangat perlu untuk membalikkan kasus ini dan mencoba lagi. Seluruh tubuh Dominic gemetar, anak ini benar-benar tidak masuk akal. Kedua Dewi telah memperingatkannya sebelumnya bahwa jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, dia akan kehilangan kesabaran dan dia harus menanggung akibatnya. Saat ini, status anak ini di ketentaraan sangat dihormati, jika dia benar-benar mendapat masalah, dia mungkin yang paling menderita pada akhirnya. Anak muda, tetap di atas segalanya. Dominic berkata-kata demi kata. Tuan, jangan khawatir, setelah saya meminjam barang-barang itu, saya tidak akan pernah mempublikasikannya ke dunia luar. Sama seperti banyak cetak biru dan metode rahasia yang telah saya tingkatkan sekarang, saya juga dapat menyerahkannya tanpa pamrih kepada master untuk penelitian. Itu adalah perlawanan, artinya hal-hal itu menjadi semakin berharga. Tidak bisakah kita benar-benar mengubah satu syarat wajah Dominic sedikit melembut, tetapi dia masih belum bisa didamaikan. Tidak bisa. Kalau begitu, beri aku metode rahasia pamungkas panah Raja Surgawi. Dominic menggertakkan giginya. Dia merasa bahwa anak ini pasti akan menolak permintaan ini, sehingga dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak masalah, aku bisa memberimu rahasia paling mendasar dari panah Raja Surgawi tanpa syarat. Tanpa diduga, Shen Chen dengan mudah setuju, dan menyerahkan gulungan cetak biru. Dominic tercengang, dan setelah berkedut, dia meniup janggutnya dan menatap anak muda, mengapa kamu begitu bodoh, lelaki tua itu adalah pengrajin ahli tingkat delapan, bagaimana dia bisa begitu mudah ditipu. Dalam pandangan master Dominic, teknik rahasia dan garis-garis pada gulungan itu hanyalah sebuah fantasi, dan itu tidak masuk akal dalam teori alkimia, juga tidak dapat diterapkan. Apakah aku membodohimu Shen Chen tersenyum ringan? Tuan, pikirkan baik-baik, apakah banyak kemampuan magis panah Raja Langit terkait erat dengan konten itu? Master Dominic terkejut sesaat, dan kemudian bersenandung meski begitu, tidak mungkin menerapkan metode dan garis ini. Itu benar, itu adalah sumber utama panah Raja Langit, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Pertama-tama, kamu harus bisa mengendalikan kekuatan halus dan gabungan dari lima elemen. Kedua, kamu harus memiliki kemampuan yang sempurna untuk menyeimbangkan materi Shen Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Tuan Dominic yang tercengang, tetapi bahkan ketiga Dewi di sampingnya juga tertegun. Tian Wang Jian dan yang lainnya secara alami telah mempelajarinya dengan cermat dan menginvestasikan banyak tenaga, hampir semua alkemis elit di Kerajaan Tuhan berpartisipasi dalam eksplorasi. Tetapi hasil akhirnya tidak dapat ditiru, dua poin kunci dalam panah Raja Surgawi koeksistensi dari lima elemen dan perpaduan bahan yang sangat keras bertentangan dengan akal sehat alkimia. Sekarang mendengarkan apa yang dikatakan pencuri kecil itu, sepertinya itu benar-benar hal yang sama. Wajah Tuan Dominic agak jelek, tidak heran anak itu memberinya metode rahasia panah Raja Surgawi dengan begitu mudah, ternyata hal seperti itu tidak berguna di tangannya, dan anak itu tidak takut dia menyalinnya. Oke, saya telah memberi Anda metode rahasia panah Raja Surgawi, dan saya harap Tuan akan memenuhi janjinya, kata Sen Chen dengan serius. Ini wajah Dominic membeku, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. He he, ketiga Dewi menutup mulut mereka dan terkekeh, pencuri kecil ini benar-benar licik. Pada akhirnya, terpaksa tidak melakukan apa-apa, Dominic tidak punya pilihan selain menyerahkan harta keluarganya dengan enggan, selama proses tersebut, dia ingin menyembunyikan beberapa hal, tetapi anak itu sangat licik sehingga dia benar-benar menanyakan detailnya, secara paksa mengambil prestasi dan warisan pribadinya. Anak muda, aku harap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan, dan jangan menyebarkan hal-hal ini ke dunia luar. Orang tua ini sangat berterima kasih. Dominic mengepalkan tinjunya dan berkata, masalah ini memang akan membuatnya menyesal untuk selanjutnya hidupnya, maka dia memiliki hati yang serupa, dan dia malu dengan nenek moyangnya. Baiklah, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Sen Chen dengan mudah setuju, dan kemudian melanjutkan syarat kedua adalah saya berharap guru akan memberi saya salinan semua materi dalam daftar ini. Dominic mengambil daftar itu dengan bingung, dan setelah melihatnya beberapa kali, dia hampir memuntahkan darah, materi di dalamnya, tanpa kecuali, semuanya langka. Dalam hal keilahian, bahan-bahan itu mungkin bukan yang paling berharga, tetapi itu pasti salah satu bahan paling langka di alam dewa, bahkan jika Anda pergi ke kamar dagang besar atau tambang dewa. Mungkin tidak mungkin mengumpulkannya di sana. Terlebih lagi, setelah itu, anak itu malah meminta untuk memeriksa tas ajaibnya, karena takut dia menyembunyikan sesuatu secara diam-diam, permintaan yang berlebihan seperti itu membuat Dominic gila. Tapi sikap Sen Chen cukup keras, dan tidak ada ruang untuk bermanuver, setelah beberapa perselisihan, Dominic akhirnya menyerah dengan wajah pucat, dan kehilangan banyak bahan yang sangat langka. Untuk seorang alkemis seperti dia, harga bahan yang sangat langka itu tidak bisa diukur, ini hanya memotong dagingnya. Pada saat ini, Sen Chen masih menatap ketiga dewi, dan berkata dengan sungguh-sungguh saya ingat, kuil juga akan memberikan kompensasi kepada saya untuk masalah ini, ini, ini daftarnya, sama, saya akan memberikan materi pada itu. Aku mau satu. Ketika Debbie dan ketiganya mendengar kata-kata itu, wajah mereka langsung dipenuhi amarah. Mereka tidak menyangka pencuri kecil ini bahkan akan menipu kuil, tetapi kata-kata serupa, yang mulia dewi memang mengatakannya, dan mereka tidak punya pilihan selain untuk mengambil daftar segera. Setelah melihatnya, ketiga dewi juga merasa tidak nyaman, pencuri kecil ini benar-benar memikirkan banyak bahan berharga di rumah harta karun tentara, dia tidak mencurinya, tetapi dia langsung memintanya ke kuil saat ini. Selain itu, pencuri cilik ini juga meminta beberapa jenis bahan yang bahkan tidak ada di gudang harta karun tentara, yang cukup tidak sopan. Pencuri kecil, kamu terlalu berani. Dewi Debbie mendengus. Shen Chen terlihat sangat polos, dan berkata sambil tersenyum inilah yang dijanjikan kedua dewi, saya hanya mengambil apa yang harus saya ambil. Yah, ada beberapa di rumah harta karun militer, kamu bisa mendapatkannya sendiri, tapi jangan terlalu banyak, bahan berharga itu sangat penting, dan kebanyakan dari mereka sangat diperlukan untuk bertarung. Debbie berdiskusi dengan kedua dewi, dan akhirnya jatuh dia tidak menolak dengan tegas, dia berpikir sejenak dan berkata, ada pun harta di ketentaraan, ketika perang usai, pergilah ke rumah harta karun kuil untuk mengumpulkannya untukmu. Ahem sebenarnya, itu tidak perlu. Kedua dewi ada di sini. Seharusnya ada sesuatu yang saya inginkan dalam koleksi mereka. Chen Chen menggosok hidungnya dan tersenyum. Kali ini, ketiga dewi kehilangan kesabaran. Pencuri kecil ini sangat berani sehingga dia bahkan peduli dengan dompet yang mulia. Wajah tua-tuan Dominik berkedut tanpa henti, menyadari bahwa dia telah menyinggung bintang sa yang tak kenal takut. Kiongki, Amu, Nishizawa, dan Sulong semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, mengagumi keberanian Chen Chen. Setelah mengganggu beberapa saat, Dewi Shila berbalik dan pergi dengan marah, dan pergi untuk meminta petunjuk kepada kedua dewi tersebut. Dan Shen Chen berbalik, menatap Dominik, dan berkata sambil tersenyum adapun syarat ketiga, sangat sederhana. 50 Kati. Apa Dominik terkejut? Setelah menanyakan banyak hal, anak ini malah semakin parah, dan singa membuka mulutnya untuk memerasnya dengan begitu banyak keanehan. Ketiganya adalah benda aneh yang menakutkan dengan atribut ekstrim, dan semuanya mengandung potensi yang menakutkan. Bagi para alkemis, itu semua adalah senjata sihir utama untuk meningkatkan kualitas senjata secara signifikan. Dan ketiganya semuanya merusak, salah satunya, selama lapisan tipis pelapisan, dapat meningkatkan kekuatan senjata dalam jumlah besar, anak ini meminta begitu banyak, apa yang ingin dia lakukan dengan itu. Saya harap guru tidak akan menolak, kondisi terakhir, kita harus dengan senang hati menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Shen Chen tersenyum, hal-hal itu secara alami dibawa untuk meningkatkan Lei Mi. Adapun pedang panjang super abnormal, Shen Chen telah memutuskan bahwa dia akan pergi jauh-jauh ke kegelapan dan membiarkannya terus meningkatkan efek kehancuran yang kejam. Adapun harta berharga dan langka yang diminta sebelumnya, mereka dikumpulkan untuk cermin kuno. Dengan latar belakang pengendapan alkemis, cermin kuno juga memiliki rencana baru untuk bagaimana memperbaiki dirinya sendiri sesegera mungkin. Hal-hal itu cukup berguna untuk itu Shen Chen secara alami, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan. Lupakan, mata Dominic hampir terbakar. Yang lebih dibenci adalah sebelum pergi, anak ini tanpa basa-basi menyerahkan setumpuk cetak biru baru, memintanya untuk bertanggung jawab membuat dan memperbaikinya. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Debbie menghela nafas, dia tidak menyangka pencuri kecil ini akan menyiksa Tuan Dominic dengan sangat buruk. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, diperkirakan bahkan ketika kedua Dewi membuat janji, mereka akan membuat beberapa batasan. Pada malam hari, Shen Chen tinggal sendirian di tenda militer, duduk bersila di tempat tidur, akhir-akhir ini dia disibukkan dengan urusan tentara hutan, tetapi kultivasinya sendiri juga tidak tertunda. Setelah meminum seteguk mata air dewa, Shen Chen mulai memurnikan secara metodis. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya dan menghembuskan beberapa gumpalan udara putih. Tingkat kultivasi saya saat ini telah pulih hingga 70% hingga 80% dari sebelumnya. Shen Chen berkata dengan emosi, kali ini cederanya berlangsung lama, dan dia belum pulih sepenuhnya. Secara khusus, proses reorganisasi jiwa dari tiga alam dalam roh primordial cukup lambat, dia ingin meminta bantuan kedua Dewi, tetapi dia takut mengungkapkan rahasianya. Tapi untungnya, setelah melalui proses ini, Shen Chen jelas memperoleh beberapa hal yang sangat berharga. Terakhir kali, dia hampir mati, lalu menyeret tubuhnya yang sekarat, dan bertahan sedikit demi sedikit, sampai sekarang awan terbuka dan bulan bersinar, dan pemulihan Yayasan Dao sudah dekat. Ini sepertinya telah mengalami reinkarnasi hidup dan mati, jiwa hancur, tubuh dan darah layu, lalu terlahir kembali, ada banyak pemahaman yang mendalam dalam hal ini. Bagimu, dalam jangka panjang, ini adalah hal yang baik. Hari ketika tubuh fisik membuktikan Tao juga merupakan waktu untuk menyimpulkan reinkarnasi kecil. Cermin kuno bersinar terang di lautan kesadaran, materi yang dikumpulkan oleh Shen Chen cukup lengkap, sangat membantu. Sekarang cermin kuno juga telah memperbaiki luka sebelumnya, retakan besar ketiga juga cenderung sembuh latar belakang pasukan tingkat kerajaan ilahi sungguh luar biasa. Shen Chen diam-diam mengangguk, bahkan dia juga memperhatikan bahwa kali ini dia dibangkitkan dari kematian, tidak hanya tubuh fisiknya yang dengan gigi dilahirkan kembali, bahkan Tao Ji juga mengalami renovasi yang sulit. Ketika dia pulih ke tingkat ke-10 utusan dewa, dia saat ini hampir dua orang dengan dia sebelumnya, dan tubuh fisik tidak lagi menjadi batasnya, mungkin, seperti yang dikatakan Gu Jing, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan dirinya menjadi satu jatuh menukik reinkarnasi kecil yang sebenarnya, tidak seperti sekarang, hanyalah pemahaman sederhana tentang kekuatan reinkarnasi yang dangkal dan sederhana. Dalam pertanyaan ini, kakak perempuan peri telah banyak menginspirasi dia, Tao Peri Tian Suan telah mencapai tingkat teror ekstrim sejak di pesawat sebelumnya, tak terukur dan nirwana. Jadi untuk waktu yang lama sebelumnya, cara peri Tian Suan berurusan dengan orang-orang sangat istimewa, dia tidak mengandalkan kekuatan ilahi yang kuat, atau bahkan mengandalkan kehalusan Taoisme dan keterampilan ilahi, di alam ekstrim. Sekarang, saudari peri itu mungkin bahkan lebih kuat, dan bahkan hal-hal seperti alam kultivasi secara bertahap kehilangan makna baginya, karena dia melampaui jalan ilahi dan tidak mengambil jalan yang biasa. Ini juga tujuan Shen Chen saat ini. Di jalan dewa, tidak ada keabadian yang terlepas, bahkan di alam dewa, karena jalannya berbeda. Untuk waktu yang lama, Shen Chen tidak akan menyerah begitu saja di jalan cara ilahi, tetapi pasti akan melakukan segala yang mungkin untuk mengembangkan jalur reinkarnasinya sendiri. Dan siklus reinkarnasi kecil yang lengkap dalam tubuh adalah awal dari segalanya. Kali ini dia dibangkitkan dari kematian, dan sepertinya dia membantunya memulai perjalanan kultivasi baru secepat mungkin. Dalam beberapa hari terakhir, tidak peduli apakah itu tentara hutan atau tentara sekutu dewa perang, mereka semua berdiri diam. God War Alliance memenangkan yang pertama. Setelah dua kelompok besar dukungan kuat, mereka tidak bertindak gegabuh, seolah-olah mereka menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari kekalahan sebelumnya. Bahkan aliansi pertempuran ilahi yang ditata ulang tidak pernah menarik garis depannya, dan masih ditempatkan di kedalaman dataran ratusan mil jauhnya dari tepi hutan. Sebagai komandan depan pasukan hutan, Shen Chen secara alami memenuhi syarat untuk mendengarkan informasi terbaru dan paling rahasia dalam beberapa hari terakhir. Dia menerima laporan bahwa setelah pasukan aliansi dewa perang dikalahkan, meskipun dia tidak pernah berurusan dengan Penatua Geral, dia kehilangan kepercayaan mutlak padanya. Saat ini, pasukan musuh memiliki dua komandan yang lebih berpengalaman, satu adalah Kerasuci Tuan Muda yang dikirim oleh Kerajaan Titan, dan yang lainnya adalah Sein Guang Ming Agung yang dikirim oleh Kerajaan Suci. Keduanya bukan orang biasa, Tuan Muda Kerasuci memiliki garis keturunan yang sangat tinggi dan mulia. Saya mendengar bahwa garis keturunan Kerasuci adalah protos langka di alam dewa, bahkan lebih jarang daripada para titan. Tuan Muda Kerasuci Muda adalah pangeran dari klan Kera di dalam wilayah Kerajaan Dewa Titan. Dia memiliki status tinggi dan telah membuat prestasi besar di medan perang di masa lalu. Dia dikenal sebagai Kera Perang yang tak terkalahkan. Adapun Santo Cahaya Agung, dia adalah Santo Legendaris yang juga merupakan dewa langka, apalagi lelaki tua itu memiliki identitas lain, dia adalah imam besar Kerajaan Suci Kerajaan Suci. Di masa lalu, kedua orang ini terutama memimpin pertempuran di medan Perang Kerajaan Kehidupan Dewa, tetapi setelah kekalahan terakhir, semua pihak dalam aliansi menyadari kesulitan di garis depan di sini, jadi sambil menambahkan sejumlah besar bala bantuan, mereka juga mengirim dua orang yang berpengalaman ini seorang komandan luar biasa yang telah berjuang di semua pertempuran dan tidak pernah gagal, dipindahkan ke medan Perang Barat. Akibatnya, Allied Forces of God Wars saat ini membentuk barisan inti komando dari segitiga besi seperti Graal the Great Wiseman, the Great Saga of Light, dan Yang Master of the Holy Ape. Ketiganya sangat terkenal dalam sejarah invasi aliansi dewa. Dikatakan bahwa banyak dari rencana inti aliansi dewa di masa lalu dirancang oleh mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang gila perang. Sekarang ketiga orang gila itu bergandengan tangan untuk menyerang pedang, dan Anda akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah berita itu disampaikan, Dewi Debi mengingatkan Shen Chen dengan sangat husuk, dan menceritakan banyak pengalaman masa lalu mereka bertiga secara mendetail. Dapat dikatakan bahwa ketiganya adalah pemimpin perang yang paling dibenci di benua dataran hijau. Mereka licik dan mudah berubah, dan mereka pandai menghitung. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah membawa bencana besar bagi tentara hutan dan rakyat. Yah, ketiga orang gila itu berkumpul bersama, dan perintah serta pengaturan strategis mereka selanjutnya akan semakin disempurnakan. Akan sulit untuk kesalahan besar seperti terakhir kali terjadi lagi. Kita akan memiliki banyak pertempuran yang sulit untuk dilawan. Shen Chen juga sangat serius, tidak meremehkan lawan sama sekali. Menilai dari apa yang telah dia pelajari akhir-akhir ini, para militan di benua perang dewa telah memutuskan untuk menghabiskan banyak uang kali ini, dan skala perang dapat diperbesar tanpa batas. Sekarang kartu di tangannya bertanggung jawab untuk menjaga garis pertahanan terpenting kerajaan alam, begitu hilang, itu akan menimbulkan konsekuensi bencana. Pagi ini, pria Draven itu datang ke hadapan kedua yang mulia untuk meminta pekerjaan lagi. Dia memanfaatkan perubahan inti perintah segitiga besi yang dibuat oleh pihak lain, dan dia juga ingin mendapatkan status yang sama, setidaknya mengimbangimu, kata Dewi Shila dalam dia tertawa main-main. Sekarang pihak lain sangat murah hati dalam memerintah inti, tetapi di sisi lain, mereka menyerahkan kekuatan komando yang begitu penting kepada seorang pemuda aneh dari ras manusia. Kadang-kadang bahkan para dewi ini merasa bahwa kedua yang mulia memutuskan apakah itu terlalu gegabuh. Apakah kedua dewi setuju Senchen tercengang? Sepertinya Lord Delevance masih belum menyerah. Bagaimana menurutmu Dewi Dewi memutar matanya, lalu berkata dengan serius, antara kamu dan dia, kedua yang mulia hanya bisa memilih satu sisi. Dalam hal ini, kedua dewi berdiri kokoh, atau dengan kata lain, sangat sadar. Situasi di kedua sisi berbeda. Tiga sosok jiwa inti dari pihak lain dapat bergabung untuk membuat komando pasukan aliansi perang dewa bahkan lebih sempurna. Tetapi di sisi pasukan hutan, Lord Delevance memandang rendah Senchen dari lubuk hatinya. Bahkan jika keduanya ditempatkan di posisi yang sama, mereka pasti tidak akan selaras. Lebih baik lebih lugas, pergi hanya satu-satunya inti. Terima kasih, saya akan mencoba yang terbaik. Kata Senchen dengan senyum santai. Sebagai panglima tertinggi, apakah kamu sudah mempelajari kapan pihak lain akan meluncurkan serangan baru berskala besar terhadap mereka? Dewi Lisa bertanya dengan bercanda. Nyatanya, yang mulia kedua dewi juga ingin mengklarifikasi masalah ini. Jelas, ini juga salah satu misi penting yang harus dianalisis Senchen setelah duduk di posisi ini. Senchen melambaikan tangannya, dan berkata dengan senyum malas mulai sekarang. Kapan saja, biarkan tentara mengisi ulang baterai mereka dan bersiap untuk pertempuran. Kamu sepertinya berbicara omong kosong. Dewi sedikit tidak puas. Sebagai seorang komandan, dia seharusnya bisa menilai beberapa petunjuk dari formasi musuh dan berbagai tindakan, tetapi orang ini asal-asalan. Bukan apa-apa. Kamu harus tahu bahwa dalam berbaris dan berperang, ada metode yang disebut pembentukan keraguan. Apa yang ditunjukkan musuh kepadamu sekarang mungkin bukan presentasi yang sebenarnya. Selama kamu memiliki gambaran kasar di hatimu. Senchen memeriksa tangannya dan berkata sambil tersenyum kamu bisa memikirkannya seperti ini. Jika musuh melancarkan serangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak dan lingkungan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berbagai legion dan pejuang dari berbagai ras, untuk menyerang kita membuat semua jenis pengaturan yang ditargetkan dengan cara ini jauh lebih efektif daripada mencoba mencari tahu kapan musuh akan menyerang. Ketiga Dewi tercengang, dan merasa bahwa apa yang dikatakan orang ini sangat masuk akal, asumsi apapun penuh dengan variabel, dan hanya penyesuaian diri dasar yang dapat menanggapi semua perubahan dengan hal yang sama. Lalu mengapa kamu tidak memesan ini? Dewi Sira bertanya dengan cepat. Tidak Senchen berkata sambil tersenyum, Ketika saya menjadi panglima tertinggi, saya baru saja keluar dari aula sebelum saya mengalami kecanduan memimpin seluruh pasukan. Rencana dan instruksi khusus telah dikeluarkan, tapi para suster Dewi terlalu sibuk untuk memperhatikan ini. Debbie dan ketiganya benar-benar terpana. Ternyata pria ini sudah mulai bertindak, dan dia cukup kasar, jadi dia diberi wewenang untuk segera mengambil tindakan. Awalnya, mereka khawatir pencuri cilik ini takut masuk, posisi yang sangat tinggi. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak berani melakukan apapun. Sekarang tampaknya pencuri kecil ini memiliki kulit yang tebal, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Saat berikutnya, ketiga Dewi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mereka menjadi semakin tertegun, mungkinkah karena pengaturan kedap udara bocah ini, setelah pasukan musuh berkumpul kembali, meskipun lebih kuat dari sebelumnya, mereka tidak berani menyerang dengan mudah. Memikirkan hal ini, ketiga Debbie memandang Senchen, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apa latar belakang orang ini bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Nyatanya, ketiga Dewi itu bukan hanya angan-angan, sekarang pasukan sekutu Dewa Perang tidak melihat gerakan apapun, itu benar-benar ada hubungannya dengan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, setelah menjabat, inti dari audio teknika telah menganalisis cahaya dan bayangan dari pertempuran sebelumnya, serta pengaturan garis pasukan hutan saat ini. Sekarang kesimpulan yang ditarik oleh ketiga tokoh besar semuanya sama. Kemenangan pasukan hutan sebelumnya bukanlah kebetulan atau kebetulan. Tentara hutan mengadopsi taktik yang sangat rumit dan menakutkan, saling mengunci dan saling mengunci, seolah-olah mereka sedang memainkan permainan yang rumit catur. Termasuk pengerahan garis depan saat ini, terlihat bahwa pasangan ini adalah orang yang pandai menghitung, dan sangat mempertimbangkan banyak detail dari pasukan aliansi mereka. Tiga tokoh inti komando telah belajar selama beberapa hari, setidaknya sejauh ini, mereka tidak pernah mengetahui peluang untuk melakukan serangan diam-diam. Sekarang tidak diragukan lagi bahwa tentara hutan telah menemukan karakter yang kejam. Orang itu sangat pandai mengatur dan mengatur strategi dan taktik, dan juga cukup mahir dalam pembentukan pasukan. Di Aula, Penatua Geral melaporkan situasinya, wajahnya agak jelek, mereka memang meremehkan musuh sebelumnya, tetapi mereka tidak meremehkan kekuatan tempur pasukan hutan, tetapi meremehkan kemampuan tempur lawan secara keseluruhan. Kemampuan semacam itu tidak bisa dikendalikan oleh prajurit biasa atau bahkan panglima perang, itu hanya bisa datang dari panglima tertinggi mereka. Apakah tidak ada peluang sama sekali raksasa perak di Mos sangat tidak puas, memandangi tiga inti perintah dengan ekspresi marah. Empat makhluk tertinggi lainnya juga berwajah dingin, jelas ini bukan yang mereka inginkan. Bukannya tidak ada kesempatan, tapi tidak ada kesempatan besar. Seorang pria jangkung seperti kera dengan rambut perak panjang di sekujur tubuhnya bergumam sambil berdiri di samping Penatua Geral. Rambut perak panjang orang ini suci dan tanpa cacat, seperti jarum perak tegak, dengan keagungan yang luar biasa, dahinya penuh, dan dia tidak marah dan agung. Jelas yang ini adalah tuan muda kera suci dari kerajaan Titans. Komandan pasukan musuh saat ini pasti sangat berbeda dari masa lalu. Gaya dan pemikirannya tidak lagi bertele-tele, dan mereka cukup agresif. Pria tua pendek lainnya di sampingnya berkata dengan serius. Pria tua itu tidak tinggi, tetapi dia diselimuti cahaya ilahi mata tuanya terbuka dan tertutup, dengan kecemerlangan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah pelayan para dewa. Dia adalah guru nasional kerajaan ilahi Senghui, imam besar letaf yang dikenal sebagai orang suci cahaya agung. Mendengar bahwa mereka bertiga sangat mengagumi komandan musuh, wajah lima tertinggi menjadi semakin suram, tampaknya masih merenungi kekalahan sebelumnya. Para pemimpin partai di kedua sisi juga terlihat buruk. Setelah kekalahan itu, makhluk tertinggi ini, serta perwakilan dari semua pihak, ditanyai dengan kejam oleh para kaisar dewa, paus, dan pemimpin tertinggi dari semua pihak. Secara khusus, lima makhluk tertinggi telah menanggung banyak tekanan beberapa kaisar dewa sangat tidak puas dengan penampilan mereka sebelumnya. Adapun penghasut kekalahan itu, mereka secara alami sangat membencinya, bahkan jika apa yang dikatakan oleh tiga inti perintah masuk akal, itu cukup tidak nyaman untuk didengar. Ketiga geral secara alami menyadari apa yang mereka katakan sekarang, dan semua orang di sini tidak suka mendengarnya. Segera, Tuan Mudakera Suci mengubah topik pembicaraannya dan berkata sambil tersenyum, tapi itu hanya situasi statis di depan kita. Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Begitu kamu bergerak, tidak peduli seberapa solid pengaturan pertahanannya, akan ada kesalahan. Itu benar, sekarang kartu di tangan kita lebih baik dari sebelumnya. Selama kita bertindak dengan benar, peluang menang masih besar, dan kita bisa menghilangkan rasa malu. Penatua geral menganggup dengan dingin. Meskipun dia lolos dari maut pada kekalahan sebelumnya, tapi itu meninggalkan noda besar. Orang bijak yang hebat ini sekarang sangat berharap untuk mengalahkan pasukan hutan melalui perang skala besar dan memulihkan wajahnya. Resi Agung Letaf, pendeta tinggi dari Kerajaan Suci, berkata dengan cukup tenang jika kita ingin memecahkan kebuntuan saat ini, kita harus maju dengan pertempuran yang sulit. Jika kita bertarung lagi, kita pasti akan menghadapi banyak masalah di awal perang. Tapi banyak peluang akan mengikuti. Kalau begitu bertarunglah, prajurit kita berani dan takut, tidak takut untuk bertarung dalam pertempuran yang sulit. Ero, Dewa Perang Perak, tersenyum dingin. Faktanya, bukan hanya Penatua Geral, tetapi sekarang lima makhluk tertinggi dan perwakilan dari semua pihak sangat membutuhkan keuntungan. Pasukan sekutu Dewa Perang saat ini berada di sisi ofensif dan penyerang. Posisi ini menentukan bahwa mereka tidak akan mau mempertahankan situasi konfrontatif. Kapan saja, mereka akan fokus untuk menerobos garis pertahanan, bahkan pada ketinggian dan harga berat. Serapim Uriel berhenti sejenak, dan bertanya dikatakan bahwa prajurit nomor satu kerajaan alam, Wen Tao dan Wulue, telah tampil sangat luar biasa dalam berurusan dengan kita di masa lalu. Akankah pertempuran sebelumnya menjadi abagus mahakaryanya? Pertanyaan itu kembali ke komandan pasukan musuh, jelas, meski mereka marah, para supremes tidak kehilangan akal. Komandan misterius baru saja menamparkan wajah mereka, mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi, jadi sangat penting untuk mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Tidak mungkin, perintah taktis yang rumit semacam itu membutuhkan wawasan langsung ke dalam situasi keseluruhan. Penatua Geral berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dan prajurit nomor satu di Kerajaan Alam, lelaki tua itu juga saya telah memperhatikan orang ini sebelumnya, dan orang ini memang luar biasa, tetapi sebagian besar tindakannya di masa lalu telah menunjukkan negara, dan di garis depan perang, dia tidak membuat prestasi yang terpuji, dan dia mungkin tidak dapat menghasilkan taktik yang begitu rumit dan halus. Mendengarkan analisis intelijen tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran, berbicara tentang strategi sama sekali berbeda dari komando garis depan, dan saya tidak percaya bahwa penghasutnya adalah The Levens. Tuan Muda Kerasuci bahkan lebih lugas. Ada rasa penargetan yang kuat dalam kata-kata itu, dan nama Draven, bahkan di benua perang dewa, tersebar luas. Di usia yang begitu muda, orang ini terpilih menjadi kabinet dewa, dan memegang posisi yang sangat dihormati sebagai wakil menteri pesawat militer, yang merupakan cerita bagus di seluruh alam dewa. Dan dia, Tuan Muda Kerasuci, hampir segenerasi dengan Draven dalam hal usia. Namun, dia terkenal dengan eksploitasi tempur dan komando garis depan, sementara Draven itu dijuluki sebagai Wen Tau Hulue, kekuatan tempurnya sendiri, melihat seluruh alam dewa, tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya, dapat mencapainya. Dia, Tuan Muda Kerasuci, meskipun kekuatannya sendiri juga sangat bagus, tidak sehebat Draven, sekarang dia menyebutkannya, dia secara alami sedikit tidak yakin. Sebenarnya, siapa komandan mereka? Perang dimulai lagi, aku akan tahu sekilas. Hai Prius letaf menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang ini sekarang, kuncinya adalah merumuskan sebuah rencana perang baru sesegera mungkin, dia mengingatkan tentara musuh juga memiliki dukungan kuat yang akan datang, dan itulah yang harus kita perhatikan dengan seksama di babak baru perang. Oke, saya akan memberi Anda 3 hingga 5 hari untuk menyusun rencana perang sesegera mungkin. Selama ada kebutuhan, skala perang dapat diperluas ke titik di mana semua dewa dan kaisar tidak dapat melakukannya, tunggu. Tersenyum, terlihat sangat lembut, tetapi saat ini menunjukkan ketajamannya. Di antara 5 makhluk tertinggi, dia adalah satu-satunya yang belum berperang, dia berharap untuk mengalahkan Artemis dan mencapai reputasi besarnya di alam dewa. Sehari kemudian, Tuan Draven datang untuk meminta pekerjaan lagi, dan dia berkata dengan sangat serius di aula saya mohon yang mulia untuk mengirim saya sekelompok tentara elit ringan, dan membuat pengaturan strategis yang luar biasa. Awalnya, dia harus meminta komandan perang untuk masalah seperti itu, dan yang terakhir akan meninjaunya, dan kemudian mendiskusikannya dengan Sang Dewi, tetapi jelas, di mata Tuan Delevins ini, Sen Chen bukanlah apa-apa. Namun sangat disayangkan kedua Dewi tersebut seolah mematuhi aturan, dan ketika dihadapkan pada undangannya, mereka tidak pernah mengambil keputusan langsung. Tetapi melemparkan pertanyaan itu ke Sen Chen terlebih dahulu. Artemis memandang yang terakhir, terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu, Panglima Perang Perbatasan Kita? Melihat ini, Delevingnya langsung menjadi pucat, dan memelototi Chen Chen dengan kejam. Jika anak ini berakal sehat, sebaiknya jangan mengungkapkan pendapat sembarangan. Dia adalah Wakil Menteri Kabinet Militer Kerajaan Terkuat yang bermartabat. Alasan untuk bertanya untuk instruksi secara tidak langsung. Namun, dia jelas meremehkan rasa tanggung jawab Sen Chen saat ini. Dalam posisinya, Sen Chen secara alami harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Menghadapi pertanyaan dari Dewi Hijau, dia berkata tanpa ragu kalau begitu, beraninya Anda bertanya kepada Tuanmu bagaimana mengatur dia. Sekelompok prajurit sedikit marah, dan Draven mengertakkan giginya. Karena kehadiran kedua Dewi itu, dia hanya bisa menjawab dengan enggan pada akhirnya tentu saja, perlu mengepung dan memutar, dan mengaturnya di kedalaman sayap. Ketika waktunya tepat, cepat putar ke belakang musuh, membentuk serangan menjepit depan dan belakang. Banyak jenderal menganggup diam-diam, Lord Delevings memang sangat berani. Tidak lama setelah dia tiba, dia membawa perubahan baru dalam pemikiran pertempuran. Sebenarnya metode komando Sen Chen sudah sangat berbeda dengan mereka, hanya saja para jenderal ini tidak mengenali Sen Chen, mereka hanya pura-pura bingung. Bahkan kedua Dewi itu sedikit terpana. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mau kesepian. Akhir-akhir ini, saya khawatir dia sedang memikirkan bagaimana membentuk pasukan dan mendapatkan kembali inisiatifnya lagi. Saat ini, jika sekelompok elit dipisahkan dan diserahkan kepada Delevings untuk memimpin mereka mengatur ulang, kelompok elit itu pasti akan menjadi kartu truf di tangan orang ini. Saya khawatir bahkan kedua Dewi pun tidak akan dapat dengan mudah kirim mereka. Dan poin kuncinya adalah sampai batas tertentu, ini juga memungkinkan Delevings untuk melawan pencuri kecil itu. Namun, jika rencana semacam ini dapat dilakukan, akan sulit bagi mereka untuk menolaknya dengan tegas. Sen Chen, bagaimana menurutmu Dewi Katerina tersenyum dan menatap seseorang? Secara alami, lebih tepat baginya untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Bahkan tanpa memikirkannya, Sen Chen tersenyum dan berkata, ide menyerang bolak-balik sangat bagus, tetapi sulit untuk mempraktikannya. Kenapa tidak Draven menyipitkan matanya sedikit? Apakah yang mulia tidak percaya pada kemampuan menteri ini untuk memimpin pasukan berperang? Kedua Dewi itu mengerutkan kening, pria ini masih lancang. Sen Chen tidak tergerak, dan berkata dengan acu-ta'acu ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan Tuan. Jika Anda ingin membentuk serangan menjepit, barisan yang dibawa Tuan harus melebihi sepertiga dari pasukan kita, jika tidak, itu tidak akan cukup untuk buat sesuatu terjadi. Hei hei, bagaimana bisa sepertiga cukup dari sudut pandang menteri? Serangan mendadak di masa depan adalah kuncinya, dan harus ada lebih dari setengah barisan. Delevens berkata dengan senyum main-main, pada saat itu waktu, yang mulia hanya perlu memegang garis depan. Kunci kemenangan yang menentukan, menteri ini akan bertanggung jawab. Beberapa Dewi yang hadir diam-diam marah. Tindakan itu jelas ingin mencabut hak Sen Chen. Sepertinya orang ini tidak menganggap serius keputusan dua yang mulia sebelumnya. Tampaknya Tuanmu telah menerima begitu saja. Sen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan katakan bahwa setengah dari pasukan dikirim, bahkan jika itu hanya sepersepuluh, itu akan membangkitkan kewaspadaan tingkat tinggi, pasukan tingkat tinggi musuh. Mereka dapat dengan mudah memahami niat Anda. Anda tidak akan diberi kesempatan itu. Jadi apa Delevens berkata dengan tidak setuju tampaknya yang mulia masih belum memahami keseluruhan pola perang? Sebagai pihak penyerang, pasukan aliansi dewa perang, tetap diam bukanlah hasil yang mereka inginkan. Invasi perang akan terjadi cepat atau lambat. Hei! Menteri ini memimpin kerumunan di sisi, sehingga mereka dapat menahan tenggorokannya. Begitu mereka bergerak, menteri ini akan membuat penyesuaian yang sesuai dan menunggu kesempatan untuk dikirim ke mencapai langkah mengepung. Tidak peduli seberapa siap musuh, pada saat kritis, mereka mungkin tidak dapat menghentikan setiap gerakan menteri ini. Rupanya, pemikiran Delevens berasal dari kepercayaannya pada komandonya sendiri di depan pertempuran, dan dia cukup optimis dengan penyesuaian ini, dan dia tidak berpikir musuh benar-benar dapat ditahan secara efektif. Biou Tianzun dan yang lainnya juga mengangguk setuju, mereka telah mempertimbangkan strategi membagi pasukan menjadi dua kelompok dan memeriksa serta menyeimbangkan depan dan belakang, tetapi sulit untuk menerapkan pengaturan itu karena terbatasnya barisan pasukan hutan pada saat itu. Saat ini, dengan kedatangan bala bantuan dalam jumlah besar, level umum juga telah meningkat pesat, dan strategi telah diterapkan. Paling tidak, pengaturan semacam itu bisa membuat musuh melihat satu hal dan kehilangan yang lain, sampai batas tertentu, itu juga merupakan strategi pertahanan yang cerdik. Dan seperti yang dikatakan Lord Delevens, itu buatan manusia. Selama perintahnya tepat, tidak ada peluang untuk membentuk serangan depan dan belakang. Masalah paling mengerikan bagi pasukan musuh sekarang adalah bahwa mereka adalah penyerbu, dan itu tidak mungkin bagi mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Sangat disayangkan, Shen Chen masih menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin menjelaskan apapun, dan berkata terus terang formasi saya saat ini bersatu, tidak ada ruang bagi saya untuk mengalokasikan pasukan berat untuk diatur oleh orang dewasa. Kalau begitu sesuaikan kembali formasi pasukan. Di mata menteri ini, metode pertahanan yang mulia saat ini agak terlalu hati-hati. Jika Anda diam, Anda akhirnya akan kehilangan pertahanan Anda. Delevens mendengus, dan nadanya menjadi lebih dan lebih banyak bicara semakin tinggi, semakin besar kemungkinan untuk memerintahkan Shen Chen membuat konsesi untuk ide-ide barunya. Maaf, saya tidak berpikir ada masalah besar dengan formasi saat ini, dan saya menolak untuk membagi menjadi dua pasukan. Shen Chen menggelengkan kepalanya tanpa ampun. Kamu, Dravens sangat marah, anak ini benar-benar pamer. Dravens, tolong perhatikan identitasmu. Sebagai panglima tertinggi, dia berhak memvetol lamaranmu. Deli Artemis berkata dengan dingin. Apakah kedua yang mulia benar-benar berharap anak ini memimpin pasukan hutan untuk mengusir musuh itu akan menjadi lelucon bagi divisi elit kerajaan alam untuk menyerahkan nasibnya kepada pencuri kecil yang tidak diketahui asalnya dan menyebarkan berita. Dravens jelas tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah. Awalnya, jika anak itu memberinya lebih banyak wajah, dia tidak akan peduli. Tapi sekarang, anak ini sangat tidak tahu berterima kasih, dan dia tidak mau menanggungnya. Itu lagi. Dalam kapasitasnya, bahkan jika dia menyinggung kedua Dewi itu, dia bisa hidup damai. Ini adalah kepercayaan Dravens. Lalu siapa yang bisa kita andalkan Dewi Katerina bercanda? Ya, setidaknya, Shen Chen telah membuktikan kemampuan memerintahnya di depan pertempuran skala besar yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak prajurit sangat jelek, dan wajah Draven bahkan pucat, bagaimana dia bisa gagal mendengar ejekan dari kata-kata Dewi Bulan. Saat ini, The Levens tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan dalam pertarungan garis depan, ini juga kekurangan jangka panjang The Levens, dan banyak orang di alam dewa menganggapnya sebagai bahan pembicaraan. Dalam perang skala kecil yang lalu, The Levens memegang identitasnya sendiri dan meremehkan untuk keluar. Tapi kali ini, setelah skala perang meningkat secara signifikan, dia memutuskan untuk menjadi sukarelawan sejak awal. Tujuannya adalah untuk membuktikan dirinya di medan perang dan biarkan mereka yang menanyainya tutup mulut. Menghadapi ejekan Dewi Bulan saat ini, Dravens secara alami sangat marah, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu belum mencobanya, bagaimana kamu tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Jelas, dia ingin menantang Shen Chen, dan melawan yang terakhir dalam komando pertempuran. Yang mulia, Tuan Draven juga telaten. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memimpin orang-orang untuk duduk di sayap dan memberikan kontribusi penting bagi pasukan kita? Biyo Tianzun merenung sejenak dan berbicara ke depan. Dia dan sebagian besar jenderal hadir saya juga berpikir bahwa Lord The Levens harus diberi kesempatan. Yang terakhir terkenal di Kerajaan Tuhan, dan kali ini datang ke garis depan medan perang, seperti pedang tajam, jika disembunyikan, itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan hutan. Sampai batas tertentu, ini mungkin juga merupakan hasil yang diharapkan oleh musuh. Dewi Katerina berkata dengan dingin kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan memberi Anda kesempatan untuk memimpin pasukan ke medan perang, tetapi kami tidak memberi Anda setengah dari tentara untuk bertarung dengan sengit. Semuanya harus didasarkan pada kepentingan keseluruhan tentara hutan. Setidaknya sejauh ini, tentara tidak membutuhkan dua suara untuk membandingkan. Sebagai panglima tertinggi, Shen Chen tidak berhak mengganggu keputusannya karena dia telah membuat pengaturan. Hanya dua Dewi yang dapat memutuskan sesuai dengan saya harap semua orang mengerti ini. Artemis juga berkata dengan dingin, untuk saat ini, kami tidak melihat ada yang salah dengan pengaturannya. Jika Tuhanmu merasa ada yang salah dengan tindakan kedua yang mulia, kamu dapat bertanya kepada Kaisar Dewa, jika tidak, aku harap kamu tidak secara paksa mengganggu kekuatan militer lagi dan lagi. Ini adalah medan perang garis depan, bukan Departemen Pesawat Militer. Ini adalah Dewi Kedua, perang yang memimpin bukanlah pengerahan kabinet militer. Dewi Kepala Kuil Hijau juga bersenandung dengan serius. Meskipun mereka ingin menunjukkan beberapa wajah ke kuil tertinggi, semuanya ada batasnya, jika Dravens tidak masuk akal dan terus menantang kuil, mereka dapat mengusirnya kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya Dravens, tetapi bahkan sekelompok jenderal merasa tidak nyaman setelah mendengar ini. Kekhawatiran mereka benar-benar muncul sebelumnya, semakin lemah. Bahkan Dravens, yang merupakan Wakil Menteri Kabinet Pesawat Militer, tidak mendapatkan rasa hormat yang cukup di sini, bahkan kehilangan statusnya menjadi seorang anak yang tidak diketahui latar belakangnya. Oke, kalau begitu Menteri berharap pemuda ini memulai dengan sukses, dan saya harap kedua yang mulia tidak akan menyesalinya di masa depan. Dravens gemetar dengan marah, dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Sekelompok jenderal juga mengundurkan diri satu demi satu, dan banyak pemimpin dari berbagai kelompok etnis di sekitar mereka juga menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Sekarang perang akan segera dimulai, ada banyak kontradiksi di dalam pasukan hutan. Ini sepertinya menunjukkan beberapa hal buruk hasil dapat berubah menjadi kenyataan. Kalian semua dan kelompok etnis lainnya adalah warga hutan. Saya harap Anda tidak akan terpengaruh oleh orang-orang itu, dan ikuti instruksi Shen Chen. Mata indah Artemis dipenuhi dengan kedinginan, dan dia bertanya kepada para pemimpin dari berbagai etnis kelompok hadir dengan suara dingin. Sekarang tampaknya Kaisar Dewa masih meremehkan kesombongan pria itu, ketika dia datang ke garis depan medan perang, bahkan jika dia dikesampingkan, dia terus menimbulkan masalah. Shen Chen juga menderita pusing untuk sementara waktu. Baginya, ini tentu saja bukan hal yang baik. Setelah berguling-guling beberapa kali, kendalinya atas para prajurit itu mungkin telah melemah seminimal mungkin. Ini secara langsung akan memengaruhi pelaksanaan perintah taktis, dan jika terjadi kesalahan, pada akhirnya dialah yang harus disalahkan. Gemuruh. Tiga hari kemudian, medan perang, yang telah lama hening, akhirnya beregenerasi, tanah berguncang, dan klakson serangan babak baru oleh aliansi dewa telah dibunyikan. Itu bukan serangan mendadak, tapi invasi besar-besaran di dataran, debu mengepul, teriakan berteriak sepanjang hari, dan pasukan musuh datang dengan ganas. Unggulan kapal perang super tempat Shen Chen berada, ruang angkasa pertama, tiga dewi, dan sekelompok penjaga disertai dengan perlindungan muncul di atas benteng. Selain itu, Dewi Bulan Katerina, yang untuk saat ini belum diekspos, juga berada di kapal utama, tetapi dia menyembunyikan dirinya dengan penyamaran yang kabur. Setelah menerima perintah, semua pasukan hutan juga memasuki kondisi persiapan penuh untuk pertempuran sesuai dengan pengaturan dan instruksi asli Shen Chen. Apakah pasukan musuh akan melakukan pertempuran yang menentukan secepat ini melihat pasukan yang lebih besar dari aliansi dewa? Li Neb, Dewi Debi sedikit khawatir. Shen Chen menunggu dan menonton untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, formasi pasukan mereka sangat ketat, kecepatan serangan mereka stabil tetapi lambat, dan legion dari semua spesies utama digabungkan dengan erat. Yang terpenting, mereka pergi banyak ruang untuk mundur. Ini seharusnya menjadi momentum. Tipuan besar bukanlah pertempuran yang menentukan. Dewi Katerina penasaran dan berkata sambil tersenyum mereka ingin menguji barisan pasukan kita saat ini. Ada petunjuk tentang ini, tetapi harus mengambil kesempatan untuk menemukan terobosan. Meskipun umumnya serangan tipuan, beberapa pasukan menunjukkan ketajaman mereka. Selama konfrontasi, mereka mungkin menjadi kekuatan pisau tajam, putus asa untuk bertarung dengan pasukan kita. Shen Chen masih menggelengkan kepalanya. Berbaris dan bertempur, perhatikan perubahan halus dari kebenaran dan kepalsuan. Meskipun ini adalah tipuan yang direncanakan sebelumnya, bukan tidak mungkin untuk akhirnya berkembang menjadi pertempuran yang menentukan. Begitu pasukan hutan membuat kesalahan besar dan terobosan besar terjadi, musuh pasti akan memanfaatkan serangan itu. Tampaknya inti perintah segitiga besi musuh tidak sia-sia. Dewi Sila menghela nafas, pada level ini, pasukan hutan selalu menderita, dan sekarang aku hanya bisa berharap pencuri kecil ini bisa membawakan mereka yang baru. Jika ini adalah pertarungan sungguhan, maka pertarungan ini harus dibagi rata antara kedua belah pihak. Shen Chen menatap lama dan menilai seperti ini. Cukup, Dewi Katerina terkekeh ringan. Meskipun mereka memiliki harapan yang tinggi, mereka tidak berharap terlalu banyak dari Chen Chen. Mampu mempertahankannya adalah kinerja yang terpuji. Namun, Shen Chen sendiri menggelengkan kepalanya sebagai pihak yang bertahan, kami sebenarnya berada dalam situasi pasif, dan bagian yang sama tidak baik untuk kami. Oh Dewi Katerina terkejut, kenapa? Front pertahanan seringkali sangat besar, dan sulit untuk membuat penyesuaian yang dapat diubah dengan mudah. Jika serangan tipuan ini terbagi rata, maka pro dan kontra dari pengaturan saya pada dasarnya dipahami sepenuhnya oleh musuh. Shen Chen menganalisis dengan serius jika saya diam dan mempertahankan status quo, maka lain kali pasukan musuh akan menyerang kelemahan kita dengan cara yang ditargetkan, garis depan sangat panjang, tidak peduli bagaimana saya mengaturnya sebelumnya, tidak mungkin menjadi sempurna, tetapi jika saya ingin menyesuaikan formasi dengan cepat, itu akan terlambat, dan selama periode jendela penyesuaian, itu akan menjadi kesempatan bagi musuh untuk fokus pada serangan diam-diam. Mendengar ini, Dewi Katerina, beberapa Dewi, dan para konselor di kapal perang super semuanya tercengang, terutama para konselor yang matanya bahkan lebih berapi-api. Mereka tidak berada di sisi mereka sebelumnya, dan mereka masih tidak tahu banyak tentang kinerja pemuda itu dalam pertempuran itu. Sekarang setelah mereka berada di sisi mereka dan mendengarkan penilaian yang disesuaikan dengan situasi, mereka mengerti mengapa kedua yang mulia mempercayai pemuda itu begitu banyak. Visi yang terakhir memang tidak sebanding dengan mereka, ketika mereka masih mempertimbangkan untung dan rugi dari pertempuran ini, mereka sudah memikirkan masalah tindak lanjut. Lalu apa yang kamu rencanakan? Biarkan para prajurit mengambil inisiatif untuk mendorong perang melampaui garis pertahanan Dewi Katerina bertanya dengan matanya yang indah. Ini adalah cara, tetapi mudah menyebabkan kerugian besar. Tentu saja, dengan kepercayaan diri kita saat ini, bahkan jika kita bertarung seperti itu, kita mungkin tidak menderita kerugian besar. Shen Chen berkata dengan senyum main-main namun, jika ini masalahnya, kita masih terlalu pasif berarti kita memblokir kartu apapun yang dimainkan musuh, tetapi sebenarnya kita tidak harus mengikuti ritme musuh. Bagaimana dengan metode spesifiknya Dewi Debbie bertanya dengan prihatin. Meski jarak lebih dari 100 mil tidak pendek, serangan musuh pasti akan segera datang. Kecepatan prajurit sangat penting. Apapun urutannya, semakin cepat pesanan diberikan, semakin cepat akan menguntungkan. Ini sangat sederhana. Karena tentara musuh ada di sini untuk mencari celah dalam pertempuran ini, maka saya akan memberi mereka lebih banyak celah daripada yang mereka inginkan. Kata Shen Chen dengan senyum main-main, dan kemudian mengatur serangkaian pengaturan terperinci melalui Tuhan. Baca cetakannya dan serahkan ke Dewi Debbie. Meskipun Dewi Bulan masih di sisinya, mulai sekarang Shen Chen harus beradaptasi dengan Dewi yang menyampaikan perintah militer, karena dengan meningkatnya skala perang, Dewi Bulan Katerina dapat terlibat dalam perang kapan saja. Ini setelah menerima jejak akal ilahi Shen Chen, Debbie membacanya dengan kasar, menunjukkan keterkejutan. Dia bisa melihat bahwa pria ini ingin membuat kesalahan manusia di banyak tempat di garis depan. Dewi Katerina juga membagikan jejak itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh kamu pasti akan menunjukkan kelemahan seperti ini, dan musuh tidak akan berpura-pura benar dan menyatakan perang besar-besaran terhadap kita. Tidak, Shen Chen tertawa, dan jangan khawatir, dalam jangka panjang, kalah dalam pertempuran ini bukanlah hal yang buruk. Baik, saya harap Anda tidak menyakiti para pejuang yang tidak bersalah itu. Dewi Debbie ragu sejenak, tetapi Dewi Luna tidak keberatan, dan segera menyampaikan perintah itu. Untuk menjaga rahasia dengan ketat, sesuai permintaan Shen Chen, dia tidak memerintahkan pasukan di daerah tersebut untuk berpura-pura dikalahkan, tetapi langsung menyesuaikan pertahanan mereka. Segera, Perang Besar pecah, dan tentara hutan serta tentara aliansi Perang Dewa meluncurkan pertempuran terbesar dalam sejarah. Ini adalah perang skala besar yang telah meningkat sejak pertempuran terakhir. Namun, sejak awal, kedua pihak yang bertikai tampaknya tidak memiliki keinginan untuk bertarung habis-habisan. Tentara hutan cukup konservatif dan berfokus untuk mempertahankan garis pertahanan di medan mode perang, banyak transfer dengan trade-off telah dilakukan. Ada pun pasukan sekutu Perang Dewa, meskipun mereka datang dengan mengancam, mereka juga mengubah sikap mereka sebelumnya dalam menyerang dan menyerang, dan kecepatan serangan cukup stabil. Awalnya, ini tampaknya merupakan pertempuran yang seimbang dan sulit bagi siapapun untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak lama setelah dimulainya perang, transfer dan taktik kelompok yang diandalkan oleh pasukan hutan untuk memenangkan kemenangan besar sebelumnya, sedikit tidak efektif tiba di pemblokiran cepat musuh. Sebenarnya, taktik pergeseran dan pengelompokan tentara hutan, menggunakan yang lemah untuk menyerang yang kuat, masih sangat akurat, tetapi masalahnya terletak pada musuh mereka. Metode pemindahan dan pengelompokan tentara hutan masih sangat berbeda dari yang terakhir kali, tetapi tentara sekutu perang dewa berbeda, setelah belajar selama beberapa hari, tiga komandan segitiga besi inti mereka telah merancang banyak tindakan pencegahan terhadap taktik ini sebagai tanggapan terhadap pertempuran sebelumnya, rencana. Sekarang pasukan hutan selangkah demi selangkah, dan penahanan efektif musuh diadopsi, taktik semacam itu secara alami tidak akan mulus lagi, segera, di medan perang skala penuh, banyak garis pertahanan pasukan hutan akan kalah. Melihat bahwa taktik tidak dapat lagi dilakukan di posisi yang dikalahkan, mereka menyerah begitu saja dan mundur tanpa henti atas inisiatif mereka sendiri. Faktanya, ini bukan penilaian diri, karena Shen Chen memiliki perintah sebelumnya, jika transfer taktis ditahan, Legion terkait, jika tidak menerima perintah, dapat meluncurkan retret tanpa batas dengan tujuan menjaga vitalitas. Para prajurit Legion itu sudah lama tidak mendengar perintah dari Panglima tertinggi, dalam keputusasaan, mereka tentu saja tidak punya pilihan selain menerapkan cara terburuk untuk menghadapinya. Bahkan tiga komandan inti dari tentara aliansi Senzan memiliki kemenangan kecil dalam pertempuran sejak awal, yang tidak terduga. Taktik transfer orang-orang itu hampir sama dengan yang terakhir kali. Hypris Lethaf berseru dengan aneh. Mungkinkah itu dilakukan dengan sengaja penatua geral mengerutkan kening? Terakhir kali, musuh memerintahkan dengan tenang. Kali ini, dia seharusnya berpikir bahwa mereka akan mengambil tindakan balasan, dan dia seharusnya mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Bahkan jika taktik tetap tidak berubah, penyesuaian yang jelas harus dilakukan dalam operasi tertentu. Belum tentu, taktik semacam itu terlalu rumit dan sangat bergantung pada medan. Mungkin bukan karena komandan mereka tidak ingin mengubah formasi, tetapi tidak banyak ruang untuk perubahan. Tuan muda kerasuci merenung sejenak, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dan terakhir kali, alasan mengapa pihak lain meraih kemenangan besar adalah karena mereka menangkap kesalahan besar dalam strategi kita. Selain itu, taktik semacam itu muncul untuk pertama kalinya, dan memiliki efek serangan mendadak. Hal-hal yang masuk akal. Yah, itu masuk akal. Kita tidak bisa menganggap enteng, tapi kita tidak bisa melebih-lebihkan potensi taktik musuh, kalau tidak kita akan kehilangan kesempatan besar. Hai Prius Letaf tersenyum setuju. Mereka adalah penyusup, dan setiap saat, mereka harus berpikir untuk mengambil kesempatan dan menyerang mereka sepenuhnya, telah diputuskan dari sudut pandang bahwa strategi konservatif tidak cocok untuk mereka, dan tidak mungkin diizinkan, itu akan beri mereka terlalu banyak waktu untuk tiga orang, dan serangan skala besar yang efektif harus dilakukan dalam waktu satu bulan. Kalau begitu, akankah kita mengambil kesempatan sekarang, memanfaatkan situasi dan bergegas masuk dari tempat di mana kekalahan musuh telah ditahan, dan mendorong serangan ke keadaan deklarasi perang yang kejam geral secara alami mengetahui hal-hal itu dengan baik, meskipun dia memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi tetap saja tidak bisa tidak bertanya dengan lantang. Ini mendengar kata-kata itu, wajah Tuan Muda Seng Yuan dan Hai Priya Seletaf membeku, dan mereka tidak tahu bagaimana menanggapinya sejenak. Intinya adalah bahwa mereka tidak mengharapkan situasi ini sebelumnya, juga tidak memikirkan langkah-langkah tindak lanjut untuk situasi seperti itu. Pada saat ini, di kapal pihak lain, melihat semakin banyak area di mana garis pertahanan tentara hutan hilang, banyak prajurit yang mengalami demoralisasi karena penahanan taktik, dan mundur karena malu. Dewi Katerina mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya maukah kamu kami tidak akan bermain terlalu besar, jika musuh melancarkan serangan umum saat ini, kami akan berada dalam masalah besar. Ketiga Dewi hadir dan sekelompok konselor juga mengangguk setuju. Menunjukkan kelemahan adalah strategi dan taktik yang sangat efektif, tetapi itu adalah pedang bermata dua. Kadang-kadang, dengan sukarela menyerahkan beberapa keuntungan asli, mungkin itu akan membuat pertempuran merusak, yaitu membakar diri sendiri. Chen Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata tidak. Saya kira, tiga inti segitiga besi lawan sedang berjuang sampai mati, dan hasil akhir dari konflik mungkin akan ditarik setelah konfrontasi ini. Lambat laun, area konfrontasi di medan perang menjadi stabil, dan kekalahan pasukan hutan tidak semakin memburuk. Setengah hari kemudian, Allied Forces of God's War tiba-tiba mundur. Sejauh ini, perang di mana kedua belah pihak bergegas keluar dengan tergesa-gesa berakhir. Dilihat dari hasil pertempuran, harus dipertimbangkan bahwa tentara hutan menderita beberapa kerugian. Masalahnya terletak pada rangkaian taktik sebelumnya penahanan pasukan musuh yang efektif. Namun, setelah tentara sekutu perang dewa mundur, Dewi Katerina dan semua orang di kapal tampak aneh, mereka baru saja berkeringat, tetapi mereka benar-benar mundur. He he, ayo pergi, diperkirakan Master Delevins dan yang lainnya telah berkumpul di aula dengan marah, menunggu untuk menilaiku. Chen Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Kamu baru saja kalah dalam pertempuran. Dari kelihatannya, kami harus menyerahkanmu kepada Delevins dan yang lainnya, dan memotongmu menjadi berkeping-keping, Dewi Katerina tersenyum manis. Nyatanya, sudah ada pertengkaran di aula saat ini. Sebelum Chen Chen dan yang lainnya bisa kembali, Delevins dan jenderal lain yang belum pernah bermain dalam pertempuran datang ke Artemis, menuntut seseorang untuk membayar kekalahan perang ini. Bertanggung jawab penuh. Setelah Chen Chen memasuki aula bersama Dewi Katerina, suara teguran dan pertanyaan dengan marah menjadi semakin riuh. Saya pikir pengaturan yang mulia sangat pintar, tetapi saya tidak berharap itu hanya sekali. Kekalahan dalam kontes serba ini telah memberikan pukulan besar bagi moral pasukan kita, dan yang mulia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dravins mencibir penuh kemenangan, dengan ekspresi sombong. Kekalahan dalam pertempuran ini memang tidak bisa dipisahkan dari panglima tertinggi. Kedatangan bala bantuan yang kuat dari tentara kita seharusnya lebih baik dari sebelumnya, tetapi pertempuran ini telah kalah. Benar-benar tidak dapat diterima. Iya, meskipun kerugiannya tidak besar, itu adalah sinyal yang berbahaya. Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk melakukan perubahan. Belum terlambat untuk menebusnya. Jenderal bintang tinggi lainnya bahkan lebih keras dari yang lain, mereka telah menunggu anak ini memiliki masalah sebelumnya, dan mengambil kesempatan untuk mendawanya dan menariknya ke bawah. Begitu banyak masalah yang terungkap di lapangan. Kepala berbagai suku yang hadir semuanya memiliki mata berbinar dan mendesah dalam hati, sepertinya pemuda itu masih terlalu muda. Jika kalah, saya khawatir Anda akan benar-benar tidak disukai secara langsung. Meskipun kedua Dewi ingin melindunginya, untuk memadamkan kemarahan publik, mereka akan dipaksa untuk mencopotnya dari jabatan mereka, dan mereka bahkan mungkin akan dihukum. Bahkan banyak Dewi yang berada di aula sebelumnya mengetahui situasinya, wajah mereka husyuk, dan mata mereka tertuju pada Dewi Katerina. Yang terakhir pergi bersama sekarang, jadi mereka seharusnya tahu apa yang terjadi, tetapi Dewi Artemis, karena pertempuran ini tidak pernah melibatkan duel puncak, selalu duduk di sini. Di bawah pengawasan banyak mata, Dewi Katerina berjalan ke atas dan duduk di kursinya Dewi Artemis di sampingnya juga awalnya bingung, tetapi ketika Dewi bulan kembali, wajahnya yang anggun dan cantik terbuka lega. Jelas, kedua Dewi baru saja melakukan pertukaran singkat. Yang mulia, fakta telah membuktikan bahwa anak ini memalukan dan berguna, dan saya harap dia dapat disembuhkan tepat waktu, sehingga dia tidak diizinkan untuk menyakiti para pejuang hutan lagi. Draven berhenti, lalu mengintensifkan, dan langsung maju untuk mendakwa Senchen. Saat ini ada suara keraguan di ketentaraan, dia memang tidak lagi cocok untuk memimpin seluruh pasukan. Biou Tianzun berkata dengan enteng. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, agaknya setelah pertempuran ini, kedua yang mulia harus sadar. Tidak ada yang bisa menghapus pujian yang dia buat sebelumnya, tetapi ada banyak faktor kebetulan dalam kemenangan semacam itu, dan itu tidak bisa dianggap sebagai standar evaluasi kemampuan. Jenderal Ollier merenung sejenak, dan berdiri untuk bergema. Meskipun Jenderal Bintang Sembilan ini telah mencapai prestasi kelas 5 karena perintah Senchen, dia adalah sosok besar di faksi Jenderal, dan tidak mungkin mengubah mentalitasnya dengan mudah. Intinya, kedua Dewi sekarang menganggap anak itu terlalu tinggi, yang membuat mereka sulit untuk diyakinkan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kedua Dewi akan memecat Senchen, Dewi Artemis berkata dengan ringan kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa dalam urusan militer. Meskipun pasukan kita kalah dalam pertempuran ini, itu tidak menimbulkan konsekuensi serius. Semua orang terlalu bersemangat. Sekarang, Katerina dan aku tidak berniat membatalkan perintah dan panglima tertingginya. Apa? Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok Jenderal menjadi tidak sabar, dan bahkan kepala berbagai klan pun terkejut. Wajah kecil Putri Leona penuh keheranan, apakah pria itu begitu penting di hati kedua Dewi? Setelah menerima berita kekalahan sebelumnya, dia juga merasa bahwa orang ini sudah tamat, meskipun dia tidak akan mati, posisi panglima pasti akan hilang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dengan kekuatan di belakang panggung, dia bisa masih mendapat dukungan dari kedua Dewi pada tahap ini. Yang mulia, apakah Anda menutupi kesalahan Anda? Draven bertanya dengan marah. Dia sudah bersiap untuk menggantikannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak dalam debu lagi. Banyak prajurit di sekitar juga menunjukkan ketidakpuasan, sungguh tidak adil bagi kedua Dewi untuk mengabaikan kejahatan anak itu. Ini keputusan kami, selama kamu tahu ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kata Dewi Katerina Ringan. Mendengar itu, semua orang yang hadir bingung. Dewi Bulan naik ke kapal utama bersama-sama. Logikanya, yang mulia ini seharusnya lebih marah, tapi saat ini, justru sebaliknya. Mungkinkah Dewi Bulan juga memahami kekalahan pria itu bagaimana? Apakah ini mungkin? Namun, apa yang dikatakan Dewi Bulan tidak diragukan lagi segera memblokir ruang untuk diperjuangkan semua orang yang hadir, meskipun para jenderal tidak puas, hak mereka tidak mengesampingkan Dewi Sekunder. Selama kedua Dewi tidak menganggupkan kepala, percuma saja jika mereka jatuh. Hek, di sini sangat hidup, sepertinya aku melewatkan pertunjukan yang bagus. Tiba-tiba, bel perak dan tawa terdengar di aula, dan segera sosok cantik dengan sikap anggun, diselimuti ke cemerlangan suci, perlahan muncul di aula. Itu adalah wanita cantik dengan rambut biru menari, karangan bunga alami dan sederhana di kepalanya, dada montok dan bangga, memegang buku klasik sederhana, dia tampak seperti putri duyung yang cerdas dan lembut, itu memabukkan. Melihat bayangan indah ini tiba-tiba turun, Delevens dan yang lainnya, yang awalnya kehabisan nafas, tiba-tiba menjadi sangat gembira. Selamat, Yang Mulia, Dewi Pujian. Sekelompok prajurit melangkah maju untuk memberi hormat, awalnya, mereka adalah prajurit kerajaan alam, jadi mereka tidak perlu terlalu antusias dan hormat kepada Dewi ini, tetapi sekarang, mereka kekurangan pendukung yang dapat membantu mereka berbicara. Kedatangan Nuoshi yang tiba-tiba, Dewi Himne, tidak diragukan lagi telah menjadi harapan baru mereka, sebagai seorang Dewi, mitos Dewi Himne secara alami sangat penting. Terlebih lagi, karena Dewi ini berasal dari kerajaan kehidupan, sebagai tuan rumah, kedua Dewi itu harus memberinya lebih banyak wajah. Beberapa nafas setelah bayangan indah itu turun, sosok wanita cantik juga muncul di aula, dan mereka semua adalah Dewi dan pelayan Dewi. Yang Mulia, Dewi Himne, saya harap Anda dapat menegakkan keadilan dan mencegah tentara jatuh kerawa selangkah demi selangkah. Draven menarik nafas dalam-dalam, dan buru-buru melangkah maju untuk melakukan etiket lembut. Masalah perselisihan, dan berharap Dewi akan melakukan keadilan. Tindakan seperti itu membuat mata kedua Dewi di atas memancarkan rasa dingin, orang ini menjadi semakin lancang, berani bercerita di sini dan memicu konfrontasi antar Dewi. Setelah Dewi Himne Nuoshi muncul, posisinya secara alami disiapkan oleh Dewi yang hadir pertama kali di bawah pengawasan semua orang, Dewi berjalan ke atas sambil tersenyum dan duduk di kursinya. Dravens dan yang lainnya sedang menunggu keputusan bijak dari Dewi. Selama Dewi bersedia membantu berbicara, maka para pejuang ini dapat menciptakan momentum lebih jauh dan bahkan mengubah arah. Tidak ada yang bisa melaporkan anak itu lagi. Namun, setelah Dewi Nuoshi duduk, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum Dewi ini diperintahkan oleh Kaisar Dewa kita untuk datang ke barat untuk membantu medan perang. Menurut kesepakatan awal antara dua Kaisar Dewa, ini Artemis. Memimpin, Dewi ini tidak berhak mengganggu apapun. Kaisar Dewa yang dia bicarakan secara alami adalah Dewi kehidupan, tik. Kata-kata itu membuat Delevens dan yang lainnya malu. Setelah Dewi pujian datang, alih-alih membantu berbicara, dia juga dengan lugas mengklarifikasi posisinya. Masih didominasi oleh Artemis, bukankah itu berarti yang dikatakan Dewi hijau adalah ketetapan di sini? Tapi dengan kekalahan seperti itu di depan kita, bagaimana kita bisa tetap acuh-ta'acuh? Dravens bertanya dengan enggan. Tadi, dia sedikit menghormati Dewi pujian, tapi sekarang itu benar-benar hilang. Keputusan Artemis memiliki arti yang dalam. Nyatanya, kamu tidak perlu terlalu repot. Dewa Kaisar Hera mengirimmu ke sini, dan kuharap kamu akan mematuhi perintahnya, kata Dewi Nuoshi dengan ringan. Saat ini, Delevingne tidak memikirkannya sama sekali, dia yakin bahwa ketiga Dewi itu berkolusi. Mulai sekarang, Dewi ini akan mengatur para jenderal ke posisi garis depan, dan masing-masing akan bertanggung jawab atas pertahanan satu sisi dan urusan sehari-hari. Anda tidak perlu khawatir datang untuk berdiskusi. Artemis tampak kedinginan, dan mengumumkan di depan umum selain itu, tidak ada alasan khusus, jenderal manapun tidak diizinkan meninggalkan jabatannya tanpa izin, jika tidak, dia akan ditangani dengan perintah militer. Mendengar ini, hati sekelompok jenderal langsung sedingin air, dan mereka benar-benar menembak kaki mereka sendiri, mereka bisa merasakan kemarahan yang mulia Dewi Hijau. Mengatur mereka ke pos garis depan, bukankah itu berarti kekuatan mereka tidak lagi berbeda dari jenderal biasa. Awalnya, mereka adalah komandan penting dari seluruh pasukan, setidaknya komandan bawahan, tetapi dengan munculnya Dewi, status ini secara bertahap melemah, dan sekarang, itu benar-benar hilang. Berdiri di sana, Draven bahkan lebih marah. Dia tahu bahwa ini adalah tanggapan kuat Dewi Hijau kepadanya. Di masa lalu, dengan identitas dan latar belakangnya, dia dapat mengumpulkan kelompok prajurit bintang tinggi ini dan memulai rencana baru. Rencana bagus, tetapi saat ini, para jenderal ini memiliki misi terperinci, mereka ditugaskan ke garis depan dan menyebar, dan pengaruhnya juga sangat terpukul. Shen Chen juga terkejut, dia tidak menyangka Dewi Hijau ini begitu kuat. Awalnya, prajurit bintang tinggi ini semuanya sangat kuat, dan mereka dapat tiba dengan cepat dimanapun mereka ingin mendukung, dan tidak perlu pergi untuk menjaga mereka. Tapi saat ini, ini tidak berlebihan, tapi sinyal yang jelas, dan itu juga merupakan perampasan para prajurit ini, langkah penting di senat. Mata indah Dewi Nwoshi berkedip sedikit, dia telah mendengar bahwa Artemis melakukan banyak hal dengan penuh semangat, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu ketika dia baru saja tiba. Dalam analisis terakhir, para jenderal kerajaan alam dan Dewa ini tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan ingin menantang otoritas Dewi. Mereka mengira Kaisar Dewa adalah pendukung mereka. Bahkan, Dewa Kaisar Hera tidak pernah menjadi pendukung mereka. Kemudian Artemis melakukan apa yang dia katakan, dan segera mulai mengirim, dan dalam prosesnya, dia juga mendengarkan pendapat Panglima Tertinggi Shen Chen. Banyak prajurit bintang tinggi yang hadir bergegas ke semua sisi dalam sekejap mata di aula kosong, hanya Draven yang tersisa dari ibu kota Kekaisaran. Artemis tidak mengatur apapun untuk wakil menteri kabinet ini. Di permukaan, itu untuk menyelamatkan mukanya, tetapi sebenarnya itu adalah tanggapan yang dingin dan keras. Saat ini, Draven tidak memiliki posisi di ketentaraan dan tidak memiliki latar belakang. Dan status, tetapi sulit untuk mengerahkan pasukan dan jenderal, Artemis bahkan belum memberikan tugas garnison seperti itu, yang berarti dia akan mempertahankan status quo-nya. Draven secara alami menyadari hal ini, dan dia tidak memiliki emosi selain kemarahan, dia bahkan ingin kembali dan menuntut Kaisar Dewa, tetapi dia takut dengan pentingnya Artemis di garis depan, bahkan jika dia tiba bahkan Dewa Kaisar tidak bisa memindahkan gunung ini. Setelah pria itu pergi dengan marah, Artemis membubarkan para pemimpin dari berbagai suku, dan kemudian, dengan sedikit kemarahan di wajahnya yang cantik, dia mendengus kamu pencuri kecil, beraninya kamu sengaja membiarkan pasukan dikalahkan, dan bahkan membutakan mereka. Di dalam drum. Mendengar ini, Dewi Nwoshi dan para Dewi serta para pelayannya terdiam sesaat. Ternyata pria itu telah melakukan tindakan yang konyol. Tidak heran sekelompok prajurit datang untuk menanyainya. Yang lebih luar biasa adalah meski begitu, Dewi Hijau dan Dewi Bulan masih menghadapnya. Ini adalah pertimbangan dari keseluruhan situasi perang. Yang mulia Dewi Bulan seharusnya sudah mengatakannya. Shen Chen merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Tapi bagaimana kamu tahu bahwa dalam situasi saat itu, pasukan musuh tidak akan berpura-pura menjadi nyata, dan langsung melancarkan serangan sengit ke pasukan kita. Jika itu benar, kamu pencuri kecil harus dipenggal ratusan kali. Mun Dewi Katerina. Juga sedikit kesal. Dalam situasi sebelumnya, sejujurnya, bahkan Yang Mulia Dewi sedikit khawatir, dan Dewi Debi dan yang lainnya mengangkat hati mereka. Hei hei, aku punya rasa proporsiku sendiri. Situasi saat itu memang merupakan peluang bagi pasukan musuh, tapi kesempatan ini agak hambar. Sayang sekali kehilangannya, mungkin tidak enak untuk memaksanya. Shen Chen berkata dengan senyum santai kuncinya adalah ketika musuh memulai perang ini, mereka tidak memiliki persiapan serius untuk perang skala penuh. Dalam situasi saat itu, mereka berada di posisi yang sama. Bahkan jika mereka memulai perang skala penuh, mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Bagaimana jika mereka menggigit peluru dan memulai perang habis-habisan kata Dewi Debi dengan tatapan kosong. Kalau begitu biarkan pasukan hutan mundur melintasi papan sampai musuh tidak bisa mengejar. Jawab Shen Chen. Begitu kata-kata ini keluar, kedua Dewi dan sekelompok Dewi pada awalnya masih sangat marah, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa bahwa ini bukanlah mentalitas penjudi, melainkan kecemerlangan yang halus. Mereka mundur tanpa batas, tetapi musuh tidak dapat mengejar tanpa batas waktu. Berbaris dan berperang menekankan langkah demi langkah, dan hanya membiarkan pasukan aktif mengejar mereka sekaligus. Jika cadangan dan logistik tidak dapat mengikuti, maka akan ada menjadi masalah besar setelah musuh kelelahan, pasukan hutan berbalik dan melakukan serangan balik, itu akan seperti pasukan aliansi perang rumput bebek yang tidak berakar, situasinya akan sangat berbahaya, dan moral tentara akan mudah terdemoralisasi. Bahkan Dewi Nwoshi, yang mengetahui situasinya, merasa heran, dan berkata sepertinya kali ini, kamu menyewa orang aneh untuk menjadi komandan. He he, Sister Goddess, jangan katakan itu, aku normal. Sen Chen tersenyum dan berkata, sekarang hubungannya dengan para jenderal di ketentaraan telah turun ke titik beku, dia secara alami ingin membangun hubungan yang baik dengan para jenderal ini, Dewi. Dewi Nwoshi tercengang, dan para Dewi serta pelayan dari kuil himne menatap lurus ke arahnya, pria ini sangat berani, begitu sembrono dengan yang mulia Dewi. Artemis secara alami tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan segera kembali ke topik utama, bertanya langkah selanjutnya, apa yang kamu rencanakan? Pasukan sekutu dari pertempuran para Dewa menemukan titik lemah dalam pertempuran ini, dan akhirnya memilih untuk menyerah, tetapi ini tidak diragukan lagi membangkitkan selera mereka. Saya kira, dalam satu atau dua hari, mereka akan menyerang lagi, dan kemungkinan besar bahwa mereka akan langsung menyerang. Sen Chen merenung sejenak, dan berkata sambil tersenyum dan saya telah meninggalkan terlalu banyak celah bagi mereka dalam pertempuran ini, baik yang salah maupun yang benar. Sampai batas tertentu, tentara musuh akan merasa bahwa ada kesempatan untuk mengambil keuntungan dari itu, dan mereka akan menjadi lebih bertekad untuk memulai perang skala penuh, tidak lagi hanya serangan tentatif. Akankah pasukan aliansi melihat tipuanmu Dewi Nuo Shi bertanya dengan prihatin? Dengan akal panglima mereka di segitiga besi, mereka pasti akan berpikir ke arah ini, tetapi mereka tidak akan terlalu memperhatikan. Pertama, situasi mereka tidak memungkinkan. Saya kira kekalahan sebelumnya telah membuat mereka menghadapi tantangan besar dari level tertinggi semua pihak, tekanan, apapun yang terjadi, sangat penting bagi mereka untuk melancarkan serangan abis-habisan, karena ada peluang, tidak peduli itu benar atau tidak, mereka tidak akan membiarkannya, pergi dengan mudah. Sen Chen menganalisis dengan cara ini kedua, pengaturan saya sebelumnya tidak buruk. Saya tidak langsung memerintahkan tentara untuk berpura-pura kalah. Sebaliknya, melalui perintah normal, mereka dikalahkan secara wajar. Jika komandan musuh benar waspada terhadap ini lebih lanjut harus menyimpulkan banyak kemungkinan perubahan dari taktik kompleks saya di tempat, dan kemudian merumuskan strategi penahanan dengan pandangan jauh ke depan. Kamu benar, tentara musuh tidak punya banyak pilihan karena emosi dan alasan. Dewi Katerina mengangguk. Kekuatan puncak pasukan musuh belum pernah muncul sebelumnya. Ini bukan karena takut, tapi karena memang begitu, menunggu ini menunjukkan bahwa serangan yang sangat mengerikan sedang terjadi. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah memainkan permainan menebak pikiran satu sama lain dengan mereka. Tentu saja, saya punya pikiran sendiri, kata Chen Chen dengan senyum main-main. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan Chen Chen, serangan musuh datang dengan sangat cepat, dan setelah sehari, perang pecah lagi. Serangan musuh, siap untuk berperang. Untungnya, tentara hutan juga mengikuti perintah Chen Chen, dan tidak mengendurkan kewaspadaan mereka sama sekali. Saat klakson berbunyi, semua tentara hutan memasuki kondisi persiapan penuh untuk berperang. Semua jenis alat perang skala besar dioperasikan, kapal perang besar berada jauh di langit, dan di atas hutan besar, angkatan udara yang didominasi oleh klan Yu dengan cepat diatur. Dalam pertempuran kemarin, tidak ada pihak yang memasuki level yang terlalu dalam, alat perang dan senjata tajam ini cukup tertahan satu sama lain. Tetapi hari ini, segera setelah tentara musuh melakukan perubahan, Chen Chen mengirim perintah untuk membuat semua fasilitas tentara hutan meluncurkan postur pertempuran dengan intensitas tertinggi. Oleh karena itu, terlepas dari pendekatan yang mengancam dari perang aliansi dewa, pasukan hutan tidak pernah panik sama sekali. Sebagai komandan yang bertanggung jawab, kapal utama Chen Chen secara alami langsung terbang ke langit, melayang di belakang pasukan, melihat keseluruhan situasi. Bedanya, Dewi Bulan Katerina tidak ikut bersamanya, dengan diam-diam bergabungnya Dewi Himnen Woshi. Sebelum dia menyadarinya, sudah ada tiga Dewi dalam kekuatan puncak pasukan hutan. Oleh karena itu, Artemis secara alami memiliki ide baru tentang duel kekuatan puncak. Untuk waktu yang lama, pasukan musuh ingin menyerang dan membunuhnya dan merusak kekuatan benua dataran hijau, tetapi mengapa dia tidak melakukan hal yang sama. Dengi Bulan dan Dewi Himne belum terungkap, dan keduanya bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan, dan sangat mungkin untuk memotong kekuatan puncak pasukan musuh di bawah serangan cepat. Namun, Artemis tidak gegabu, perang sudah berlangsung lama, menurut pandangan ketiga Dewi, pasukan musuh mungkin juga memiliki keturunan tertinggi baru yang bersembunyi secara diam-diam. Shen Chen ingin memainkan permainan kecerdasan dan keberanian dengan tentara aliansi Dewa Perang, dan itu sama pada level puncak mereka. Begitu perang dimulai, Dewi Bulan dan Dewi Himne pergi bersama, dan pengaturan sekarang sedang berlangsung. Secara alami, Shen Chen tidak bisa ikut campur dalam kontes semacam itu. Yang bisa dia lakukan adalah menekan momentum musuh di medan perang skala besar. Jika dia bisa menang, itu akan dianggap sebagai dukungan untuk ketiga Dewi di tingkat puncak. Di depan belat andalan, Shen Chen melihatnya sejenak, lalu diam-diam mengangguk, hari ini, formasi musuh telah mengalami banyak penyesuaian besar, dan jelas lebih agresif. Selain itu, seperti yang dia duga, bahkan jika komandan musuh memiliki beberapa keraguan, dia tidak akan sepenuhnya melepaskan kelemahan pasukan hutan yang digali dalam pertempuran tentatif kemarin. Saat ini, formasi serangan Allied Forces of God's War sangat ditargetkan ke beberapa arah, dan terlihat jelas bahwa mereka sedang melihat kelemahan pasukan hutan. Di antara kelemahan itu, tidak semua celah sengaja dibuat oleh Shen Chen kemarin. Beberapa benar-benar merupakan mata rantai lemah dari pasukan hutan, jelas setelah evakuasi kemarin, komandan musuh dengan hati-hati memilih posisi yang menguntungkan. Shen Chen sedikit tergerak, dan diam-diam menghela nafas bahwa inti dari komando segitiga besi musuh memang tidak dibangun, tetapi tidak ada taktik menang di medan perang, semuanya harus didasarkan pada perubahan sementara, mencari peluang untuk mengalahkan musuh. Ini adalah perintah luar biasa kualitas yang dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Shen Chen sebelumnya, dia memiliki idenya sendiri, dan tidak akan sepenuhnya mengikuti lubang yang tersisa kemarin untuk mengatur formasi. Beberapa taktik yang dirancang sebelumnya juga telah diturunkan. Formasi serangan musuh hari ini sangat tajam. Sulit untuk bertahan di beberapa arah. Debbie dan beberapa Dewi lainnya juga menyaksikan medan perang dari kejauhan, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Seperti yang diharapkan, itu hanya tipuan kemarin. Musuh memiliki banyak kartu truf, yang tidak pernah diungkapkan. Hari ini, perubahannya cukup besar. Banyak palankes legion tampaknya menyusup. Memang, tentara musuh memiliki banyak keuntungan dibandingkan tentara hutan. Hari ini akan menjadi pertempuran sengit habis-habisan, dan kerugian tidak bisa dihindari. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghubungi mereka. Shen Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Situasinya benar-benar berbeda. Beberapa pengaturan musuh sulit ditembus dengan taktik sederhana. Misalnya, pada posisi 20 mil di sayap kiri, ada pasukan yang dibentuk oleh sekelompok tokoh tinggi, yang ternyata adalah menjadi palankes raksasa, ada raksasa bumi yang sangat bagus dalam pertahanan dan seperti perisai daging di barisan depan, raksasa emas dan perak yang dikenal karena serangan tajamnya berbaris di kedua sisi, dan raksasa titan dengan kemampuan komprehensif yang menakutkan duduk di berbagai posisi penting dalam formasi tentara. Barisan legiun raksasa seperti itu hanyalah mimpi buruk perang darat, dan semua yang dilaluinya akan diratakan. Dan di belakang pasukan raksasa, diikuti oleh prajurit lapis baja berat, dan kemudian datang dua kavaleri paling elit di benua perang dewa ksatria emas dan ksatria perak. Kedua jenis kavaleri yang kuat ini, tidak hanya satu legiun, tetapi lima legiun, jelas itu adalah sorotan dari arah musuh. Legiun raksasa menutupi kavaleri ini untuk menerobos garis pertahanan. Apalagi di antara mereka adalah sosok paladin cahaya dan ksatria iblis kegelapan, yang merupakan simbol ketidakberdayaan kedua tahta suci, duduk di antara kavaleri elit, itu hanya membuat palan kes kavaleri itu semakin kuat. Tentara raksasa, prajurit berat, dan kavaleri yang kuat, kombinasi ini sangat tajam baik untuk tujuan ofensif maupun defensif. Hampir merupakan divisi raja, tak terkalahkan dalam semua pertempuran. Tampaknya hanya kekuatan udara yang dapat secara efektif menekan kecepatan mereka. Namun, inti komando audio teknika jelas tidak akan meninggalkan celah seperti itu untuk Shen Chen. Di atas formasi pasukan yang tajam itu, kekuatan udara yang dipimpin oleh para pejuang malaikat berkumpul dengan rapat, melambat, dan berbaris bergandengan tangan dengan tanah. Formasi tentara jelas melayani sebagai misi pertahanan udara. Kali ini, pengaturan itu tampak sempurna. Yang lebih buruk, pengaturan yang sama juga memiliki gelombang ke arah puluhan mil ke kanan. Dua pasukan yang tajam tidak diragukan lagi adalah dua kartu truf dari pasukan aliansi dalam pertempuran ini. Bahkan ketiga Dewi dan sekelompok konselor terlihat sedikit tegang setelah melihatnya. Apakah ada cara untuk memecahkan formasi militer yang sempurna itu? Dewi bertanya dengan cemas. Seperti yang Anda katakan, persiapan semacam itu cukup sempurna. Ini hampir merupakan kombinasi yang kuat dari barisan terkuat pasukan musuh. Setidaknya pada awal perang, sulit untuk melawan secara langsung. Shen Chen bergetar kepalanya dan mendesah. Jelas, meskipun pasukan musuh dalam posisi ofensif habis-habisan kali ini, itu cukup fokus, di banyak posisi, barisan kekuatan tinggi telah disiapkan, yang berarti arah itu harus menang. Tentara musuh bertekad untuk memenangkan arah tersebut, dan jelas telah mempertimbangkan sepenuhnya situasi tentara hutan, pada saat ini, cukup sulit untuk mengatur pasukan untuk melawan mereka. Bahkan, di pasukan hutan, tidak ada kekuatan setara yang bisa diatur oleh Shen Chen. Lalu apa tujuan dari pengiriman dua divisi S ini Dewi Sheila bertanya. Legiun Raksasa, Legiun Lapis Baja Berat, dan Angkatan Udara semuanya tambahan. Fokus kedua pasukan itu adalah pada kavaleri berat mereka yang tajam. Shen Chen berkata dengan sungguh-sungguh saya kira, mereka ingin menerobos garis pertahanan kita di bawah perlindungan dan bimbingan dari tiga perisai utama, dan kemudian membiarkan kuku besi dari ksatria emas dan ksatria perak menginjak-injak hutan untuk membubarkan barisan kita sepenuhnya. Dengan kata lain, meskipun pasukan musuh yang mendekati benteng Greenfield tampaknya memiliki barisan yang lebih besar, itu bukanlah fokus pasukan musuh dalam pertempuran ini dilihat dari situasi awal saat ini, lawan memiliki harapan tinggi untuk kedua sayap tajam itu. Kenapa aku merasa taktik semacam ini agak familiar ketiga Dewi saling memandang? Yah, itu memang sangat mirip dengan tiga kekuatan penyeberang yang aku atur hari itu. Aku harus mengatakan bahwa pasukan aliansi lawan penuh dengan talenta. Pengaturan yang begitu hati-hati telah membawa banyak masalah bagi kita. Shen Chen mengangguk, dan berkata pertama-tama, jika saya mengatur kekuatan utama yang sama untuk menyelingi lagi, saya akan sangat diblokir oleh dua korps kavaleri berat, dan akan sulit untuk menggertak yang lemah oleh yang kuat seperti ular. Menelan ayam dan terus menggerogoti musuh seperti hari itu. Kedua, setelah mereka sangat mirip, kita juga akan menghadapi dilema yang sama. Gaya permainan kelompok mengumpulkan air akan menghadapi ancaman mengerikan dari dua kavaleri berat bergerak ini, dan akan sulit untuk menghancurkan pasukan musuh dengan cepat seperti hari itu. Serang bagian depan. Menakutkan sekali. Dewi Debbie kaget. Kedua kekuatan organisasi berdarah musuh benar-benar memiliki banyak efek. Mungkinkah hanya dengan penyesuaian seperti itu? Metode pertempuran fleksibel yang dibawa oleh pergeseran garis depan Anda telah retak Dewi Sheila sangat gugup. Sekarang sudah diketahui di ketentaraan bahwa perubahan strategis yang diusulkan oleh ini pencuri kecil di awal memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Begitu keuntungan maju ke garis depan-depan ini terkandung, maka bisa dibayangkan banyak kerugian akan diperbesar dalam sekejap, pada saat itu, akibatnya tidak terbayangkan, dan itu mungkin kekalahan keseluruhan. Apakah ini tidak cukup beberapa keuntungan kita dibawa oleh waktu dan tempat yang tepat, serta spesies hutan, dan mereka tidak akan hilang dengan mudah? Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum jika Anda berbicara tentang pertandingan head-to-head, persiapan dua pasukan besar memang layak. Sempurna, tapi itu hanya sementara. Oh, tujuan utama mereka adalah membiarkan dua legion kavaleri besar memasuki kedalaman hutan dan melakukan penetrasi yang efektif, membidik kekuatan penetrasi kita, dan juga menargetkan legion kecil kita yang tersebar di berbagai tempat. Dengan cara ini, legion raksasa dan pasukan-pasukan berat pasti akan tertinggal, karena kecepatannya tidak bisa mengimbangi, dan hanya angkatan udara yang bisa terus mengikuti. Shen Chen tertawa dan menjelaskan dengan cara ini. Yah, kamu benar. Tanpa penutup legion raksasa dan legion lapis baja berat, meskipun ksatria binatang kita masih kalah dari dua legion kavaleri besar dalam hal kekuatan tempur, bukan tanpa jejak kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba Debbie mengangguk. Ksatria emas dan ksatria perak keduanya adalah spesies protos, juga dikenal sebagai ksatria ilahi. Jadi dalam hal kekuatan tempur individu, mereka secara alami cukup menakutkan, dan ketika berkumpul sebagai pasukan, mereka bahkan lebih tajam. Namun, wild beast knights dari pasukan hutan juga memiliki keunggulan signifikan mereka sendiri. Pertama-tama, jumlahnya besar. Meskipun dua jenis ksatria ilahi tidak selangka malaikat dan raksasa-raksasa, mereka tidak terlalu banyak, jika tidak, akan ada lebih dari satu musuh sekarang atur dua formasi pasukan. Kedua, wild beast knights akrab dengan medan hutan, dan juga pandai mengisi daya di hutan, dengan medan bawaan dan keunggulan lingkungan. Dengan cara ini, seperti yang dikatakan Dewi Debbie, para ksatria pasukan hutan tidak berdaya untuk melawan. Selain itu, keduanya adalah kavaleri berat. Dari segi kecepatan gerakan, mereka pasti tidak sebaik kavaleri ringan dan prajurit ringan. Tidak mudah bagi kita untuk meniru penetrasi pasukan utama pasukan kita di hutan. Saat itu waktu, saya akan melakukan berbagai tindakan balasan. Shen Chen tersenyum percaya diri. Taktik dasarnya memang menemui banyak tantangan karena penyesuaian cerdik musuh, tetapi mereka belum ditumbangkan. Gemuruh. Segera, dua formasi tajam dari pasukan musuh bergegas keluar dari pasukan terlebih dahulu, dan mempercepat langkah mereka, ingin menerobos garis pertahanan hutan terlebih dahulu. Raksasa bumi memegang perisai batu besar dan berdiri di depannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berwarna bumi, menghalangi semua senjata. Segera setelah itu, berbagai raksasa bekerja sama dengan erat untuk memandu kemajuan terus-menerus dari formasi tentara. Ayo pergi. Prajurit lapis baja berat juga dengan cepat bubar mengikuti perintah jenderal, mengepung bagian belakang dan mengepung pasukan kavaleri dewa untuk mencegah kiri, kanan dan belakang disusupi oleh musuh, sedangkan untuk bagian depan, biarkan pasukan raksasa membersihkan jalan itu dia. Jangan menyerang tanpa izin, tetap pada posisimu, mereka yang tidak mematuhi perintah, dipenggal. Di langit, Angel Warlord mengeluarkan perintah untuk secara ketat menjaga keamanan wilayah udara, dan tidak membiarkan kekuatan udara bertindak sewenang-menang. Mereka sangat kompak saat ini, tentu saja mereka ingin memastikan keamanan udara mutlak dari pasukan tajam di bawah. Transformasi seperti itu, dari perspektif situasi keseluruhan medan perang, sangat spektakuler, memberi orang perasaan kebal, dan bahkan para komandan di kapal utama pasukan aliansi sedikit mabuk. Ini hampir merupakan persiapan ofensif paling tajam di alam dewa, sebagai seorang komandan, tentu saja merupakan suatu kehormatan untuk dapat memerintahkan begitu banyak elit yang dipimpin oleh ras dewa untuk melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Sayang sekali, orang-orang itu berkerumun di hutan dan menolak untuk keluar, jika tidak, kedua pasukan besar kita akan benar-benar tak terkalahkan. Tuan Muda Seng Yuan berkata dengan penuh semangat. Penatua Gral dan Hai Priya Sletaf juga mengangguk setuju, mereka berdua ahli dalam berbaris dan bertarung, menilai dari informasi yang diketahui dari alam dewa, konfigurasi ini benar-benar tidak dapat menemukan tindakan balasan yang positif. Jika ada kelemahan, itu adalah pengaruh waktu dan tempat yang tepat, jika bertarung di dataran, formasi pasukan tidak bisa dikalahkan sama sekali. Itu tergantung pada bagaimana komandan musuh mengatur. Saya sangat berharap dia akan memerintahkan para pejuang hutan ke arah itu untuk melawan dengan putus asa. Yang terbaik adalah memobilisasi sejumlah besar pejuang untuk mendukung. Warna bercanda. Elder Gral dan Hai Priya Sletaf juga tertawa main-main, dan yang terakhir bercanda kalau begitu, kita juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri seberapa kuat dampak dari konfigurasi tingkat atas ini, dan perlawanannya terlalu lemah. Jika Anda tidak T, itu akan menghancurkan dua formasi pasukan yang tak terkalahkan sedikit. Jelas, inti komando segitiga besi cukup percaya diri dengan pasukan penyerang dua sayap, dan bahkan memberinya nama yang sangat mendominasi divisi yang tak terkalahkan. Konfigurasi semacam ini, bahkan di masa lalu, tidak pernah disajikan dalam skala besar, karena dalam perang sebelumnya, pihak-pihak di benua perang dewa tidak membayar uang sebesar itu, dan para prajurit dewa itu tidak cukup untuk mengumpulkan efek yang begitu sempurna. Di sisi lain, bahkan tanpa memikirkannya, Shen Chen memberi perintah kedua arah itu dan garnison hutan terdekat, dan berkata dengan serius biarkan mereka mundur. Apakah kamu tidak memerlukan beberapa balok simbolis debi menatap, pria ini terus terang. Membosankan, jawab Shen Chen dengan sangat sederhana. Di area garis depan, para prajurit hutan dan penjaga di dua arah juga menghela nafas lega setelah mendengar perintah tersebut. Bukannya mereka pemalu, tetapi menghadapi barisan ofensif yang menakutkan di depan, mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, jika mereka melawan dengan paksa, mereka harus mati dalam menjalankan tugas. Bahkan banyak jenderal di daerah lain tidak bisa menahan cemberut saat melihat pergerakan di sana, merasakan kecemasan yang mendalam. Formasi pasukan seperti ini belum pernah ditemui oleh pasukan hutan di medan perang sebelumnya, melihat seluruh garis pertahanan, saya khawatir hanya kota besar benteng Green Plains yang dapat menghentikan laju kedua formasi pasukan tersebut. Namun, banyak jenderal yang masih cukup kesal dengan mundurnya para prajurit di dua arah sebelum pertempuran dimulai, bahkan jika musuh sangat kuat, cukup memalukan untuk melarikan diri tanpa bertempur. Secara alami, banyak jenderal tidak akan mengkritik tentara yang mundur itu, karena mereka Mereka tidak memiliki hak untuk melucuti senjata, dan komandan mereka yang muda dan lemahlah yang dapat mengeluarkan perintah seperti itu. Bocah itu sangat kuat dari luar, tapi dia kuat dari luar. Melihat pasukan musuh telah menyusun konfigurasi kelas atas, dia tidak berniat melawan sama sekali. Apakah dia tidak tahu konsekuensi yang mengerikan untuk situasi keseluruhan jika ada celah di garis pertahanan seorang jenderal bintang tinggi, di depos yang dia pimpin, dia penuh amarah, dan pada saat yang sama, ada sedikit kejutan di wajahnya, Mata. Area yang dia jaga tidak terlalu jauh dari area yang diduduki di sebelah kiri, setelah pasukan tak terkalahkan di sebelah kiri dengan mudah masuk, kemungkinan besar mereka akan segera mengepung dan menyerang area tempat dia duduk dari belakang. Jika waktunya tepat, tepat saat musuh menyerang keseberang, maka prajurit yang dipimpinnya akan diserang dari kedua sisi. Pada unggulan pasukan aliansi, tiga tokoh komando inti tidak menyangka pihak lain akan menyerah begitu saja di dua posisi itu, bahkan tanpa perlawanan simbolis. Sayang sekali bahwa dua tuan kita yang tak terkalahkan tidak terkalahkan di alam dewa. Mereka kesepian seperti salju, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan lawan yang layak. Tuan muda kerasuci menghela nafas dengan menyesal. Dua lainnya juga cukup menyedihkan, karena mereka juga tahu betul bahwa karena medan yang terbatas, sulit bagi divisi tak terkalahkan untuk terus maju, dan mereka mungkin akan dibubarkan nantinya. Awalnya, ini digunakan untuk mengobrak abrik garis pertahanan pasukan hutan, tetapi sebelum pembayaran dilakukan, tujuan awal telah tercapai, dan divisi yang tak terkalahkan tampaknya menghadapi dilema karena tidak berguna. Saat ini, bahkan tiga tokoh komando inti memiliki rencana untuk mengubah rencana pertempuran awal, sehingga keutuhan barisan divisi tak terkalahkan dapat terus dipertahankan. Namun, begitu ide ini lahir, itu dibanta oleh mereka bertiga, sekuat apapun guru yang tak terkalahkan itu, kerugiannya melebihi keuntungannya. Tidak perlu ragu, di masa depan, tuan tak terkalahkan kita masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, seperti merebut ibu kota kekaisaran lawan. Penatua Geral berkata dengan serius untuk saat ini, kita masih harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Invincible Master berada di area hutan, sulit untuk bermanufar secara keseluruhan, dan tujuan kami menggunakan dua divisi yang tak terkalahkan adalah untuk sepenuhnya menghancurkan taktik kompleks musuh seperti terakhir kali. Selama kavaleri ilahi korps dan kekuatan udara dapat menahannya secara efektif, hasil perang akan diserahkan kepada tentara mari kita putuskan. Meskipun kata-kata itu benar, sebelum divisi tak terkalahkan dibubarkan, mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan, seperti berputar-putar, membunuh penjaga hutan terdekat, dan membuka lebih banyak celah. Tuan muda kerasuci kata cerah. Nah, Invincible Master dipersiapkan dengan hati-hati olehnya, dan dia bubar begitu dia muncul seperti ini. Dari segi mentalitas, Tuan muda ini jelas sedikit tidak nyaman. Lebih baik tidak serakah untuk prestasi. Karena keterbatasan tentara bersenjata lengkap, divisi tak terkalahkan bergerak sangat lambat di dalam hutan. Menyelesaikan tugas yang berlebihan mungkin membutuhkan banyak waktu ekstra dan mengganggu ritme aslinya. Hai pries letaf bergetar kepalanya. Penatua Graal juga tidak setuju dengan hal ini. Tuan muda ini hanya berbicara dengan santai, baiklah, biarkan mereka dengan cepat menyesuaikan sesuai dengan rencana awal. Tuan muda kerasuci itu tersenyum ringan. Kemudian, pesanan dengan cepat menyebar ke garis depan. Setelah membuka celah, divisi tak terkalahkan segera mengeksekusi perintah tersebut, dan legion bubar legion raksasa dan prajurit berat dibagi menjadi dua kelompok, memberi jalan bagi legion kavaleri ilahi yang baru saja menutupi. Membunuh. Setelah legion kavaleri ilahi tidak memiliki rintangan di jalan, mereka bergegas keluar dengan cepat atas perintah jenderal, dan bergegas ke kedalaman hutan dengan cara yang perkasa. Teruskan. Sebagian besar pasukan di langit terus maju dengan kavaleri berat. Di ujung kiri dan kanan medan perang besar, dua naga panjang dengan mobilitas cepat dan kemampuan ofensif dan defensif dengan cepat terbentuk, seolah-olah mereka akan menabrak jantung hutan. Pada saat yang sama, mereka yang terpisah dari divisi pasukan raksasa yang tak terkalahkan. Resimen dan pejuang bersenjata berat tidak kehilangan kegunaannya. Dengan kerjasama kekuatan udara yang tersisa, mereka bergerak menyamping ke kedua sisi. Akibatnya, pemandangan spektakuler muncul di medan perang, dua naga panjang menyerang pedalaman hutan, sementara empat kelompok raksasa dan prajurit lapis baja berat, seperti riak yang menyebar, menyapu garis pertahanan hutan. Titik Garnisun di dekat kedua celah itu dengan cepat diserang oleh legion raksasa dan legion prajurit berat. Membunuh. Mereka tidak pernah menerima perintah untuk mundur, jadi tentu saja mereka hanya bisa bertarung mati-matian, namun, menghadapi raksasa yang kuat dan tentara bersenjata lengkap, Garnisun ini berada dalam situasi yang buruk, mundur dengan mantap, dan menderita banyak korban dalam sekejap mata. Di posisi lain dari pasukan hutan, wajah banyak jenderal yang menyaksikan situasi ini semuanya jelek. Ini terlalu buruk. Mereka meremehkan pengaturan taktis musuh. Ini hanyalah rencana mengerikan yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Bocah itu benar-benar merugikan pasukan hutan. Dia secara sukarela menyerahkan kedua area itu, tetapi permainan musuh lebih baik. Gunakan kesempatan ini untuk membuat lebih banyak bunga. Sekarang kita sudah selesai. Sialan, jika kau bertahan mati-matian, bahkan jika kau membayar mahal, kau tidak akan sepenuhnya pasif seperti sekarang. Tentara musuh dalam pertempuran ini akan hancur. Begitu kita dikalahkan, seluruh Front Medan Perang Barat akan dikalahkan. Pada saat itu, anak itu akan menjadi pendosa abadi di daratan, dan tidak akan ada penebusan untuk seratus meninggal. Banyak jenderal, melihat dua divisi yang tak terkalahkan dari pasukan musuh mengambil kesempatan yang begitu mengerikan sejak awal, wajah mereka pucat, dan mereka merasakan kepanikan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Dalam pandangan mereka, dua posisi sebelumnya tidak boleh menyerah, tetapi harus dipertahankan dengan segala cara, selama mereka melawan dua formasi tentara yang tak terkalahkan, garis pertahanan tentara hutan, situasi buruk saat ini yang akan segera terjadi, keruntuhan tidak akan muncul. Sungguh pengaturan yang tajam, para raksasa bekerja sama dengan petarung lapis baja yang berat, ditambah perlindungan udara. Meskipun gerakannya agak lambat, bergerak di garis pertahanan merupakan ancaman yang mengerikan bagi pasukan kita. Dewi Debi menghela nafas tak berdaya. Memikirkan hal kecil ini, perintah pencuri telah membawa konsekuensi yang begitu mengerikan. Kedua Dewi di sekitar, serta sekelompok konselor juga khawatir, bahkan mereka bertanya-tanya apakah keputusan barusan adalah kesalahan besar. Saat ini, dua naga besar dari pasukan musuh tidak hanya menembus ke pedalaman hutan seperti yang mereka inginkan, tetapi juga legion raksasa dan prajurit lapis baja berat yang awalnya cocok dengan mereka memiliki dampak yang mengerikan dalam merobek pertahanan, garis pasukan hutan. Pengaturan yang saling terkait sama sekali tidak sesederhana taktik penahanan sederhana mengumpulkan manik-manik air dan taktik menyelingi di medan perang. Apakah pencuri kecil memikirkan hal ini? Saat ini, di atas kapal utama pasukan aliansi, tiga inti komando tersenyum sangat bangga, tentu saja, mereka memeras otak untuk pengaturan ini untuk memaksimalkan keefektifan dua divisi yang tak terkalahkan. Panglima tentara musuh berpikir bahwa jika dia melepaskan dua poin itu, dia akan aman. Faktanya, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dia mungkin tidak mengharapkan kita memiliki cadangan. Pangeran Seng Yuan mencibir lagi dan lagi. Tampaknya kita tidak akan memiliki terlalu banyak kesulitan dalam memenangkan pertempuran ini. Selama tentara raksasa dan prajurit berat merobek garis pertahanan musuh sampai batas tertentu, kita dapat dengan cepat melancarkan serangan di seluruh papan. Penatua Gral juga cukup percaya diri. Terakhir kali, mereka melakukan kesalahan strategis awal, dan perubahan formasi musuh datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak berdaya untuk menangkis. Tetapi kesulitan yang sama tidak akan muncul kembali, mereka harus memenangkan pertempuran ini, jika tidak, mereka tidak akan dapat menyerahkan bisnis kepada raksasa dari semua pihak. Namun, ketika tiga komandan inti dari pasukan aliansi sedang bersemangat dan para prajurit dari pasukan hutan sedang terburu-buru, di hutan lebat di tepi hutan, tidak ada yang memperhatikan bahwa prajurit hutan telah melakukan penyesuaian halus. Tepatnya, penyesuaian semacam itu telah terjadi sejak pasukan aliansi membuat kemajuan besar dan dua divisi yang tak terkalahkan belum keluar. Shen Chen melihat ke bawah pada keseluruhan situasi, menunggu dengan tenang untuk waktu yang lama, lalu melambai ke seorang praktisi spiritual di sampingnya, dan berkata, biarkan mereka menyerang. Ya, kultifator spiritual menanggapi dengan hormat, dan dengan cepat menyampaikan perintah militer dengan jiwanya. Debbie dan yang lainnya semua tercengang. Baru saja mereka khawatir tentang perubahan di medan perang dan situasi pasif pasukan hutan. Mereka tidak ingat ada pengaturan khusus untuk pencuri kecil ini, atau pengaturannya sudah termasuk dalam pendahuluan, pengumuman banyak perintah militer telah dipukul. Begitu perang pecah sebelumnya, Shen Chen mengeluarkan banyak perintah militer dan membuat banyak pengaturan terperinci untuk seluruh pasukan. Informasinya sangat rumit, dan Debbie dan yang lainnya belum memeriksa tanda yang terukir secara detail. Melihat pria ini dengan begitu tenang saat ini, mau tidak mau dia menunjukkan harapan. Kedua naga penunggang dewa masih dapat menemukan cara untuk menghadapi mereka, tetapi legion raksasa dan pejuang berat yang saat ini mengobrak abrik garis pertahanan harus menemukan cara untuk segera menyerang kesombongan mereka, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Suara mendesing. Saat berikutnya, sarana yang diatur oleh Shen Chen akhirnya muncul. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan raksasa untuk menghancurkan garis pertahanan sebelum menghadapi blok yang mengerikan. Sejumlah besar anak panah tiba-tiba ditembakkan dari hutan lebat, menenggelamkan para raksasa. Satu demi satu sosok besar jatuh dalam aliran panah padat. Meskipun raksasa bumi memiliki pertahanan yang sangat kuat, mereka terutama tercermin dalam efek pertahanan frontal. Pada saat ini, mereka berada di tepi hutan, panah itu datang dari segala arah, bahkan ada tembakan foli jatuh dengan lintasan parabola. Kecuali kaki, tidak ada arah yang aman, yang jelas membuat lubang mengerikan di pertahanan raksasa bumi. Apa? Di kapal utama tentara aliansi, ekspresi geral dan tiga orang besar berubah secara drastis, posisi serangan yang mereka pilih untuk divisi tak terkalahkan kebetulan merupakan area di mana prajurit elf dan centaur dari pasukan hutan kurang dikerahkan. Karena mereka tahu di dalam hati mereka bahwa divisi tak terkalahkan akan dibongkar nanti. Begitu formasi panah elf dan centaur berkumpul hingga skala tertentu, mereka akan menjadi musuh para prajurit raksasa. Tujuan mereka terlalu jelas, dan tujuan ras itu panahan terlalu halus dan aneh. Dari mana datangnya begitu banyak pejuang elf tuan muda keras suci terlihat jelek, dan mereka meremehkan kemampuan komandan lawan. Tampaknya semuanya berjalan lancar, tetapi lawan tidak hanya tahu cara melucuti senjata, tetapi juga bersaing dengan mereka. Dengan banyaknya prajurit elf, tidak mungkin untuk berkumpul dalam waktu singkat, ini hanya menunjukkan bahwa pihak lain telah membuat pengaturan ini sejak awal, dan memerintahkan para prajurit elf itu untuk bersembunyi sebanyak mungkin. Pihak lain benar-benar mengetahui trik kita teriak Penatua Gral. Segera, semuanya menjadi semakin mencolok, hal pertama yang keluar adalah natural elf, dan itu bukan natural elf biasa, tapi natural elf guard. Itu adalah guru es dari elf alam. Di antara semua ras elf, elf alami memiliki kekuatan sihir komprehensif terkuat, dan keterampilan memanah mereka juga paling aneh dan bervariasi. Pada saat ini, penjaga natural elf yang sangat elitlah yang keluar dengan kecepatan kilat dan merebut kelemahan pertahanan raksasa dari semua sudut untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang intensif, yang menciptakan efek yang begitu menakutkan. Seperti kata pepatah, untuk menembus perisai terkuat, Anda membutuhkan tombak paling tajam. Raksasa, terutama raksasa bumi, memiliki kemampuan untuk bertahan melawan rasa takut. Jika Anda melawan mereka secara langsung, bahkan jika itu adalah isyarat. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan besar yang terdiri dari ratusan ribu kati, sulit untuk melakukan apapun pada mereka. Namun, panah yang ditembakkan oleh penjaga dewa elf alami ini tidak mengikuti lintasan yang biasa. Beberapa dari mereka menyerang dari depan untuk menahan pertahanan orang-orang besar itu, tetapi lebih banyak panah menggunakan rute yang sangat rumit untuk menutupi seluruh area, membawa secara alami sangat menakutkan. Suara mendesing. Segera, sekelompok elf lain bergerak, mereka adalah elf angin, mereka bergerak sangat cepat, dan panah yang mereka tembak secepat kilat. Ketika penjaga elf alami menggunakan keterampilan memanah yang sangat baik dan kerja sama diam-diam untuk membuat raksasa itu penuh dengan kekurangan, panah angin yang sangat cepat mengalir dari kekurangan itu seperti banjir yang menghancurkan bang. Pasukan raksasa yang awalnya tak terkalahkan di blokir dengan sangat dalam sekejap, serangan prajurit elf itu terlalu mendadak, yang membuat mereka tidak bisa menjaganya. Di kapal di belakang, melihat pemandangan ini, Debbie dan yang lainnya diam-diam lega. Fakta membuktikan bahwa pria itu bukan orang biasa. Dia membiarkan naga kavaleri berat musuh memasuki kedalaman hutan, tetapi dia tidak pernah mengabaikan hal-hal ini. Kemungkinan tindak lanjut dari Juggernaut dan Legion of Gions. Bahkan, orang ini jelas hanya berpikir bahwa lawan akan menggunakan kedua pasukan ini dengan cara ini, karena area di mana penjaga elf muncul saat ini cukup tepat, dan kebetulan memblokir operasi penghancuran garis pertahanan musuh yang tak terkalahkan tadi. Hal yang paling sulit dipercaya adalah mereka tidak menyadari bahwa sejumlah besar elf baru saja dipindahkan ke tempat-tempat itu. Meskipun para elf memiliki kemampuan yang kuat untuk bersembunyi di hutan, sama sekali tidak mungkin melakukan ini tanpa pengaturan dan penyebaran yang indah. Diam-diam. Seluruh garis pertahanan, para jenderal yang baru saja memarahi Shen Chen, tercengang saat melihat ini. Ini beberapa jenderal yang baru saja menegur Shen Chen sebagai pendosa selama berabad-abad membuka mulut mereka lebar-lebar, tidak dapat berbicara dengan heran, dan pipi mereka terasa sedikit panas. Mereka awalnya mengira bahwa dua pasukan utama dari pasukan musuh akan tiba-tiba merusak garis pertahanan pasukan hutan, dan mereka akan merobek garis pertahanan pasukan hutan berkeping-keping. Ini mungkin tidak efektif. Tentara musuh saat ini sedang maju di garis pertahanan kita dengan legion raksasa dan prajurit berat. Baru saja, untuk mengejar kecepatan, mereka menyebar terlalu jauh, jadi mereka lengah. Selama mereka berkumpul dengan cepat dan dekat, itu bisa mematahkan serangan penjaga elf. Namun, ada juga jenderal yang menunjukkan kekhawatiran mendalam setelah tercengang, tampaknya para prajurit dan raksasa lapis baja berat itu telah diserang dengan kejam, tetapi lawan bukannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Garis pasukan hutan sangat panjang, dan berada di tepi hutan, para prajurit berat yang berbaris dekat pasti akan terkendala oleh medan. Oleh karena itu, setelah dipisahkan dari divisi tak terkalahkan barusan, dua legion raksasa dan legion prajurit berat tidak hanya dengan cepat membuka pintu dan dibagi menjadi empat gelombang untuk maju ke arah yang berlawanan, tetapi juga mencoba menghancurkan garis pertahanan hutan sepenuhnya, tentara secepat mungkin, mereka masih memiliki trade-off, sehingga formasi tentara dari prajurit berat dan raksasa telah banyak tersebar. Meski mereka umumnya beraksi dalam formasi tentara barusan, nyatanya jarak antar prajurit individu sudah beberapa meter jauhnya, yang setara dengan individu yang beraksi sendirian. Keuntungan melakukan ini adalah kecepatan gerakannya lebih cepat, dan lebih mudah untuk bermanufar saat menghadapi rintangan medan, tetapi kerugiannya juga jelas. Itu awalnya kombinasi pertahanan yang paling kuat, ketika berkumpul bersama, efek pertahanan saling melengkapi. Tetapi jika tersebar seperti ini, efek koordinasi pertahanan dari keseluruhan formasi pasukan masih ada, tetapi tidak menakutkan seperti yang padat formasi tentara di dataran. Ada pun alasannya, alasannya sebenarnya sangat sederhana, sejauh menyangkut raksasa, pertahanan frontal mereka hampir tidak bisa dihancurkan, tetapi pertahanan di samping, belakang, dan bahkan di atas kepala jelas bukan hal yang sama. Jika mereka tersebar, itu arahnya lemah. Jika mereka berkumpul bersama, sekelompok raksasa bumi akan melakukannya. Hampir saling membelakangi, jika orang di tengah mengangkat perisai jauh di atas kepala, tidak akan ada jalan buntu sama sekali, kecuali seseorang dapat menggali lubang dari tanah untuk menyerang mereka. Awalnya, penyebaran semacam itu bukanlah masalah besar, karena garis pertahanan pasukan hutan menekankan koordinasi lengkap dari berbagai dinas militer dan berfokus pada efek penjagaan yang komprehensif. Persiapan semacam itu, ketika menghadapi dua pasukan besar yang maju seperti batu besar, secara alami sulit untuk dilawan, dan tidak mungkin untuk melawannya secara efektif. Tentara biasa, bahkan ksatria binatang buas, bergegas maju untuk melawan jarak dekat, bertekad untuk melawan bukan yang dua pejuang berat yang menakutkan. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa dua divisi S dari pasukan musuh tidak menghadapi perlawanan biasa, tetapi penahanan asimetris. Prajurit elf individu tidak bisa mengalahkan raksasa itu dalam pertempuran jarak dekat, tetapi seperti yang kita semua tahu, kekuatan elf tidak pernah dalam pertempuran jarak dekat, dan mereka juga tidak suka pertempuran jarak dekat. Panahan tajam dan panah tirani benar-benar terbang layang-layang melawan mereka yang besar teman-teman. Jika mereka bubar, bahkan jika itu adalah raksasa bumi, bahkan jika hanya ada satu titik buta, mereka akan ditangkap dengan kuat oleh para prajurit elf. Jelas, bahkan para jenderal tentara hutan dapat memahami prinsip-prinsip ini, dan penguasa segitiga besi dari tentara sekutu dewa bahkan lebih akrab dengan prinsip-prinsip tersebut. Setelah keterkejutan itu, mereka dengan cepat mengeluarkan perintah dan mengambil tindakan balasan. Kumpulkan pasukan, ketiga toko besar semuanya memberi perintah hampir bersamaan. Baru saja, penjaga elf melancarkan serangan mendadak. Raksasa di luar adalah yang pertama menanggung beban bencana, dan banyak dari mereka ditembak mati dalam sekejap mata. Tetapi empat kelompok pasukan dan kekuatan utama dari empat pasukan utama masih ada, dan tidak ada kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang ditimbulkan, selama serangan diam-diam dilawan saat ini, semuanya masih dalam waktu. Faktanya, komandan jenderal garis depan di antara empat kelompok pasukan juga orang-orang yang berakal sehat, pertama kali mereka menghadapi serangan mendadak, mereka sudah memimpin dan mengeluarkan perintah yang sama. Mereka tidak punya pilihan. Dalam hal kecepatan gerakan, apakah mereka raksasa atau prajurit berat, mereka pasti tidak secepat menjaga elf. Pelarian yang kacau adalah konsekuensi yang menghancurkan. Hanya dengan menciptakan kembali keuntungan absolut dari membangun dua pasukan utama yang dapat mereka menahan serangan diam-diam. Melihat berkumpulnya empat kelompok pasukan dengan cepat dan teratur di garis pertahanan musuh dan membangun kembali pertahanan mutlak, toko inti dari segitiga besi di kapal induk semuanya lega. Pada saat yang sama, mereka memerintahkan kekuatan udara yang memberikan perlindungan bagi empat kelompok pasukan untuk segera meningkatkan ketinggian mereka, terbang melebihi ketinggian anak panah para elf. Klan elf di pasukan hutan selalu menjadikan semua pihak di benua perang dewa sebagai favorit. Klan ini bukan hanya klan paling protos di alam dewa, tetapi karakteristik individu mereka terlalu jelas. Keterampilan memanah yang menakutkan dan mana yang misterius adalah sangat berguna di medan perang, sangat luas. Keluarga ini tidak hanya pandai bertarung di hutan, mereka fleksibel, bahkan dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun, dan bahkan pesawat tempur akan menghadapi ancaman dari mereka. Sejauh ini, empat kelompok pria dan kuda akhirnya menstabilkan posisi mereka, meskipun empat legiun besar mengalami pukulan mendadak, kerugian mereka tidak terlalu besar, terutama dua legiun prajurit bersenjata lengkap, ketika melakukan serangan mendadak, itu terutama ditujukan untuk prajurit raksasa yang bertubuh besar dan memiliki target yang jelas. Meskipun keempat kelompok pasukan telah membangun kembali postur pertahanan mutlak, saat ini, ketidaksepakatan yang serius telah muncul di antara tiga toko inti komando segitiga besi di kapal utama tentara aliansi mengenai langkah selanjutnya dari empat divisi S. Tuan Muda Kerasuci berharap keempat legiun akan melanjutkan misi tadi, dengan tujuan menghancurkan garis pertahanan pasukan hutan. Alasan Tuan Muda Kerasuci sangat sederhana. Dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa, itu hanya alarm palsu. Skala besar selama pertempuran, ada beberapa kerugian kecil yang bisa ditoleransi, dan kekuatan utama dari empat legiun S utama kami masih ada. Meskipun kecepatan gerak maju telah diperlambat, tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju. Dia tidak menyangka keempat legiun S akan melakukan serangan balik dan melenyapkan penjaga elf yang menyerang, karena kecepatan gerakan kedua belah pihak tidak sama, dan tidak mungkin mengejar elf tersebut di medan hutan. Tetapi pada saat yang sama, Tuan Muda Kerasuci tidak lagi khawatir bahwa empat pasukan yang diorganisir oleh empat legiun S akan diserang oleh penjaga elf lagi, karena itu adalah barisan pertahanan dan berat yang paling kuat dari pasukan aliansi. Tak perlu dikatakan, klan raksasa belum pernah melihat barisan raksasa dalam bentuk legiun sebelumnya, dan petarung lapis baja berat itu bukanlah petarung lapis baja berat biasa, tetapi petarung lapis baja berat yang dipilih dengan cermat di pasukan aliansi, dikenal karena fisik dan kekuatan mereka, dan dikombinasikan dengan baju besi seberat mungkin, mereka harus dianggap sebagai petarung super berat. Pasukan raksasa ditambah pasukan petarung super berat hanyalah raja di darat, jika Anda tidak lagi peduli dengan kecepatan, jika Anda memulai postur pertahanan dan penghancuran mutlak, Anda akan kebal. Oleh karena itu, tidak perlu panik dan menarik empat legiun S karena kepintaran komandan musuh, mereka tetap mampu menyelesaikan tugas menghancurkan garis pertahanan musuh, namun dengan kecepatan yang lebih lambat. Tetapi Penatua Geral menganjurkan untuk menarik empat S dari hutan, setidaknya memasuki dataran, menunggu tentara melancarkan serangan umum, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengatur ulang tugas. Meskipun orang bijak ini tidak ingin memikirkan cara apapun oleh musuh untuk menghentikan kombinasi tak terkalahkan ini di darat, dia masih sedikit gelisah. Dia merasa bahwa komandan musuh seharusnya tidak sesederhana itu. Tindakan penanggulangan lainnya akan diatur sesuai dengan itu. Adapun Hyprius Letaf, dia sedikit ragu-ragu, secara rasional dia lebih suka bertarung dengan mantap, tetapi dia tidak ingin menyianyikan kesempatan bagus dari empat legion S. Saat ini, pasukan mereka belum terbunuh, dan sama sekali tidak mungkin bagi tentara hutan untuk mundur dari garis pertahanan, karena menilai dari pertempuran sebelumnya, transfer musuh dan taktik kelompok perlu diperangi melawan tentara aliansi, tergantung situasinya detailnya ditangani, jadi perintahnya sangat rumit. Dengan kata lain, saat ini pasukan musuh tidak boleh menarik pertahanan mereka terlebih dahulu karena serangan dari empat pasukan utama. Alasannya sangat sederhana, jika pasukan musuh menarik pertahanan mereka sekarang, itu akan seperti taktik terakhir, yang sama sekali tidak berguna. Ketika pasukan aliansi tiba, itu dapat dihancurkan sepenuhnya. Hampir tidak mungkin bagi pasukan musuh untuk mengatur ulang secara komprehensif, itu adalah tindakan merusak tembok sendiri. Menurut penilaian Hypria Sletaf, tidak peduli seberapa sulit pasukan musuh, mereka akan membawa empat legion S di punggung mereka, menunggu perang skala penuh pecah. Dengan cara ini, arti penting dari empat legion utama sangat besar, mereka bahkan dapat memerintahkan seluruh pasukan untuk berhenti di dataran dan menunggu untuk melihat penampilan keempat legion S. Pada saat itu, pasukan musuh tidak akan bisa maju atau mundur, dan tidak akan ada ketegangan dalam perang ini. Tapi di sisi lain, dia setuju dengan pernyataan Penatuagral. Lawan sebenarnya memprediksi penggunaan keempat legion S mereka selanjutnya, yang tampaknya menjadi pertanda buruk. Tapi masalahnya, dia memeras otaknya, tetapi juga tidak bisa memikirkan bagaimana musuh bisa menembus empat kelompok formasi militer yang telah memasuki keadaan pertahanan mutlak dan menggali lubang dari tanah. Ada beberapa makhluk di pasukan hutan yang dapat menggali ke dalam tanah, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu lemah untuk menjadi ancaman bagi keempat legion S. Di garis depan, di garis pertahanan pasukan hutan, tanpa menerima instruksi lebih lanjut dari atas, empat kelompok formasi militer yang disusun kembali terus bergerak maju secara horizontal dan melaksanakan rencana sebelumnya. Para pemimpin dari empat pasukan utama semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan mereka secara alami lebih suka mempertahankan status quo, karena mereka sangat yakin bahwa mereka adalah kombinasi yang tak terkalahkan dan ingin menjadi poros kemenangan bagi pasukan aliansi dalam hal ini, perang. Penjaga peri yang meluncurkan serangan diam-diam sebelumnya tidak menyerang sesuka hati dalam situasi seperti itu. Sekarang tidak ada jalan buntu, mereka tidak ingin menyianyaiakan panah Raja Surga, tetapi menjaga jarak tertentu dan mengikuti seperti bayangan. Di kapal utama pasukan hutan, setelah sesaat kegembiraan, Debbie dan yang lainnya menjadi semakin gugup sekarang, karena mereka juga menyadari beberapa masalah mendasar. Sejauh ini, empat formasi pasukan yang diorganisir oleh empat pasukan utama dari pasukan musuh tampaknya sama sekali tidak dapat dipahami. Satu-satunya hal yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan mereka adalah medan hutan yang tidak rata, tetapi itu hanya mempengaruhi beberapa kecepatan maju. Delisira mendesah. Di masa lalu, mereka sangat menyadari kengerian beberapa spesies besar di benua perang dewa, tetapi mereka selalu bersyukur bahwa mereka adalah spesies langka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dalam perang ini, pasukan musuh dapat menggunakan spesies langka seperti itu untuk mengatur setidaknya dua legion, dan membiarkan mereka sepenuhnya mengalami kengerian pengelompokan spesies tersebut bersama-sama, Fang, benar-benar menghabiskan banyak uang. Tidak ada solusi benarkah namun, Shen Chen tersenyum main-main, tidak setuju. Mungkinkah kamu ingin para prajurit menggali lubang di garis pertahanan untuk menghalangi kecepatan penghancuran empat pasukan utama kata Debbie dengan tatapan kosong. Ini ide yang bagus, tapi aku memiliki tindakan balasan yang lebih baik. Shen Chen berkata dengan santai, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus, lawan menghabiskan banyak uang untuk membuat barisan yang tak terkalahkan, tapi aku ingin mereka kehilangan semua milik mereka, uang untuk ini. Saat berbicara, cahaya tajam melintas di mata Shen Chen. Awalnya dia masih sedikit ragu, tetapi melihat taktik musuh yang begitu sempurna, dia langsung menjadi percaya diri. Dalam banyak kasus, semakin sempurna itu, semakin berarti bencana akan datang. Pada saat ini, perselisihan antara tiga komandan pasukan aliansi juga berakhir. Pada akhirnya, Imam Besar Letaf mengertakan gigi dan membuat pilihan, setuju dengan Tuan Muda Kerasuci. Penatua Gral tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan memahami mereka berdua. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sayang sekali kehilangan kesempatan yang begitu berharga. Setelah kembali kemarin, Supreme bertanya mengapa mereka tidak melakukannya. T. mengambil keuntungan pada saat itu, serangan umum diluncurkan dengan momentum seperti itu, dan pertempuran hari ini pasti membuahkan hasil. Penatua Gral hanya bisa berdoa secara diam-diam sekarang, berharap kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Pasukan musuh telah kehabisan trik melawan pasukan kartu truf mereka. Apakah ini benar-benar terjadi segera? Situasi di medan perang berubah drastis, dan gelombang mengerikan muncul. Diam. Sesaat setelah empat kelompok legion S terus maju dengan momentum yang menghancurkan, di hutan yang jaraknya ratusan meter, tiba-tiba ada potongan tirai cahaya berwarna-warni yang naik. Kemudian, tirai tipis itu jatuh dari langit dalam posisi parabola, seperti hujan badai, dan langsung membentuk efek repaste. Setelah lebih dari sebulan, pemandangan paling megah di medan perang akhirnya muncul kembali. Melihat pemandangan ini, segitiga besi yang masih tersenyum di atas kapal tiba-tiba membeku dan tersentak. Tidak bagus, teriak Penatua Geral pada saat berikutnya, tetapi sudah terlambat. Terakhir kali, barak Waterloo Grand Canyon hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan kekuatan yang menghancurkan segalanya di saat-saat terakhir dikirim kembali ke markas tentara aliansi, yang cukup mengejutkan. Tetapi pada saat itu, seluruh barak menjadi abu, dan tentara malaikat yang melarikan diri di udara juga dikalahkan, tidak ada dinding kristal untuk merekam cahaya dan bayangan, dan mereka dibawa kembali ke markas tentara aliansi, utuh. Setelah itu, meskipun pasukan aliansi tingkat tinggi membuat banyak tebakan tentang hal itu, mereka masih belum memiliki konsep terperinci. Dalam perang berikutnya, pasukan hutan tidak pernah terungkap, jadi mereka tanpa sadar mengabaikannya. Tapi sekarang, adegan ini dipentaskan lagi, dan akhirnya biarkan eksekutif aliansi melihat adegan yang dijelaskan oleh para prajurit malaikat yang melarikan diri saat itu. Pemandangan ini sangat indah dan spektakuler, bahkan di siang hari, warnanya juga mencerminkan bumi. Ledakan, gelombang pertama panah yang tumpang tindih menghujani dan mengenai kepala empat kelompok pasukan tanpa memihak. Ledakan cahaya dan api yang mengerikan membuat semua raksasa dan petarung super berat yang mengangkat perisai mereka tinggi-tinggi dan meluncurkan pertahanan mutlak, mereka semua gemetar keras, hampir bersujud di tanah. Mereka adalah spesies paling defensif di benua itu, dan secara historis membenci serangan spesies lain, memandangnya sebagai sesuatu yang menggelitik bagi mereka. Tapi kali ini, mereka sepertinya telah menanggung hukuman dari surga, hanya gelombang pertama yang hampir membuat mereka runtuh. Dalam gelombang ini, para prajurit elf di hutan lebat melakukan total lima superposisi hujan panah dan tirai tipis jutaan anak panah Raja Surga melepaskan semua kecemerlangan dalam sekejap, dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Sudah berakhir, di kapal utama pasukan aliansi, kaki penatua geral lemas, dan seluruh tubuhnya hampir roboh di kayu lapis kapal dewa. Dia adalah tokoh terpenting dalam aliansi yang paling memperhatikan penghancuran Barak Tewaro setelah menghadapi serangan balik tentara hutan. Oleh karena itu, dalam penilaian barusan, dia gelisah, sayangnya, karena keterbatasan informasi yang dia peroleh saat itu, dia akhirnya gagal mengetahui status pertahanan absolut dari empat legion S, dan dia masih akan menemui masalah. Pada saat ini, melihat pemandangan seperti itu di depan matanya, dikombinasikan dengan proses penghancuran Barak Tewaro yang dijelaskan oleh para prajurit malaikat, Elder Graal menyadari dengan ngeri bahwa pasukan S mereka telah berakhir. Bahkan pendeta tinggi Letaf dan Tuan Muda Kerasuci memiliki wajah yang sangat jelek saat ini, meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dialami para prajurit. Tuan Muda Kerasuci menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum dan berkata jangan gugup, Anda tahu, tentara kami memblokirnya, dan mereka tidak rusak. Meskipun empat formasi tentara utama pada saat ini bergetar secara keseluruhan, mereka tidak jatuh dan tetap stabil serta teratur. Apakah menurutmu itu adalah bentuk terkuat dari metode serangan ini? Graal menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi. Hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, di hutan, gelombang kedua tirai hujan panah yang tumpang tindih naik ke langit lagi gelombang sebelumnya tumpang tindih lima lapis, tapi kali ini ternyata tumpang tindih delapan lapis. Tidak hanya tentara aliansi, tetapi bahkan banyak jenderal tentara hutan tidak bisa berkata apa-apa karena takjub, terutama jenderal Arthur, yang sangat bersemangat. Dia adalah pemimpin yang memimpin kerumunan untuk menyerang kam musuh di Ngarai Tevalo terakhir kali, tetapi taktik dan rencana khusus bukanlah niatnya, dan dia juga melakukan pengaturan dari atas. Jenderal Arthur tidak akan pernah melupakan pemandangan saat itu, dan saat ini, dia melihat serangan berskala lebih besar, karena kali ini, para penjaga elf yang berpartisipasi dalam operasi tersebut bukan lagi prajurit elf biasa. Di hutan saat ini, para penjaga klan elf yang telah lama bersembunyi akhirnya tidak lagi khawatir untuk mengekspos diri mereka sendiri, dan mengikuti perintah spiritual dari para tetua klan untuk bekerja sama secara diam-diam. Di setiap area, ada beberapa elf yang memegang tongkat, melantunkan mantra tanpa suara, seperti gema jiwa. Spesies di hutan paling baik dalam kerja sama kelompok, yang ditentukan oleh kesatuan keyakinan mereka, dan elf adalah yang terbaik di antara mereka. Ledakan, gelombang kedua hujan panah yang ganas tumpang tindih dan jatuh, dan empat formasi tentara yang tak terkalahkan itu seperti ladang gandum yang tersapu badai, runtuh, dan di beberapa tempat yang lemah, raksasa dan prajurit super berat hampir jatuh ke tanah. seribu dua ratus.